Rektor IPB Universiti, Bapak Dr. Wayanur Jaya, Ketua Departemen ITK, Bapak Insinyur Abdul Aziz, Ketua Himpunan Alumni EPIK IPB, Yang saya hormati, Ketua Himpunan Alumni Alumni EPB, Ketua Hightech, Ketua Himpunan Mahasiswa ITK, Para Narasumber, Prof. Indra Jaya, Dr. Inyoman Radiarta, Bapak Sari Budiman, Ibu Prof. Sri Purwaningsi, Bapak Abu Hanifah, dan moderator kita, Pak Rudi Alek Wahyudin. Saya akan menjadi host untuk kegiatan pembukaan, yaitu sampai keynote speech dari Bapak Rektor. Dan selanjutnya, setelah diskusi, akan disampaikan oleh moderator kita, Pak Rudi Alek. Baik, untuk mempercepat waktu, kami persilakan pertama sambutan dari Ketua Himpunan TK, kepada Saudara Rizki, kami persilakan. Terima kasih, Pak Rudi Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, sudah bergabung, sudah datang. Saya, Pak Insinyur Dr. Nurdjaya, Ketua Himpunan Alumni SPI KITB, Pak Insinyur Abdul Ajis, dan yang saya hormati narasumber kita, dengan kita memberikan nasihat ataupun manfaat di pandemi COVID-19, bersendagurau, sering tentang keadaan kelautan Indonesia. Yang paling dibawakan itu 20 tahun perkembangan riset dan teknologi bidang perikanan dan kelautan dalam menelan bisnis perikanan dan kelautan di Indonesia. Tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga kita tahu dalam lindungan Allah SWT, dan selalu beri kesehatan, hingga nikmatnya, dan bisa terus selamat bagi orang banyak. yang lebih dan cukup saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Saudara Rizky. Selanjutnya kami persilahkan perwakilan dari Hitek kepada Bang Agus Rizusilo. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah dipertemukan oleh Allah SWT. Semoga ini menjadi suatu momentum yang baik bagi kita untuk menguatkan perikanan dan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan selamat kepada rekan-rekan, dari IMI-TK, dan juga rekan-rekan dari Departemen ITK yang telah berkualitas dengan Hitek guna memajukan perikanan dan kelautan Indonesia, terutama dimulai dari lingkup IPB. Pada kesempatan ini, saya ingin menyoroti cerita yang istilahnya klasik dari zaman dahulu sampai sekarang, bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara maritim, dan seterusnya, mungkin 60 persennya kelautan, ternyata kemudian kita hanya bisa mengambil benefitnya, hanya mungkin sebesar 30 sampai 40 persen, dan kemudian ternyata di dalam benefit itu ada lagi tingkat kesejahteraan melayan, kurang, di bawah garis kemiskinan sebesar itu juga, 30 sampai 40 persen. Jadi, kalau dari itu semua yang kita lihat selama ini perjalanan, terbentuknya Hitek, kita melihat bahwa, pertama, sumber daya manusia di kelautan ini, memang sewaktu perjalanan yang istilahnya itu tidak bisa dikatakan on the track dari ketika dia kuliah di kelautan, kemudian bekerja di kelautan. Tidak banyak yang bisa dilakukan sampai saat ini karena beberapa opsi untuk optimalisasi sumber daya kelautan itu dan potensinya tidak terpenuhi. Nah, pada kesempatan ini, Hitek melakukan sewaktu terobosan, kita membuat sewaktu himpunan alumni pada saat itu bersamaan dengan pencana, dengan istilahnya itu berdirinya Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia. Namun, Hitek lebih pada bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM ITK ini dimulai dari kampus sendiri. Nah, karena itu saya waktu itu dengan sekjen Hitek yang pertama itu Almarhum Arief Budi Purwanto, Angkatan 27, kita berniat membuat dan kemudian kita sudah telurkan dan kemudian hari ini kita coba optimalisasikan dan kebetulan Bapak Rektor, Pak Arief Satria ada, kita jadi sampaikan juga bahwa kita ingin berperan aktif dalam istilahnya itu sharing pengetahuan dan maupun keterampilan hingga yang lainnya kepada mahasiswa katakanlah ketika akan lulus ataupun sedang dalam pembelajaran. Hal ini juga pernah kita sampaikan waktu itu melalui pembicaraan dengan Pak Wayan selaku Kadep ITK ya Pak Wayan. Kemudian dengan Brinyoman Radiarta sebelum pindah ke Denpasar kita sempat menyampaikan apapun misalnya ada dari tenaga ahli ataupun itu profesor yang punya kompetensi yang lebih kita akan bawa itu ke kampus dan kemudian itu menjadi sumber pengetahuan bagi mahasiswa. Ini jauh lebih besar manfaatnya ketimbang mahasiswa itu mencari sendiri keluar. Jadi dalam hal ini HITEC berharap bisa ikut aktif dalam setiap peningkatan kualitas yang dilakukan oleh kampus. Apalagi dari Departemen ITK IPB ini sudah sampai pada sertifikasi internasional. Jadi kita sama-sama menjaga bahwa kualitas itu. Kita merasa bisa sampai kangen pulang kampung ITK IPB itu satu hal yang harus kita lakukan. Karena itu HITEC berharap itu bisa dilakukan lewat organisasi resmi. Dan Alhamdulillah pada tahun ini kita sudah lakukan legalisasi daripada organisasi ini. Jadi pada kesempatan ini kita mengajak semua alumni ITK kembali berdiri bersama di dalam suatu organisasi kemudian kita bisa sama-sama memajukan Departemen ITK ini menjadi lebih besar dan bermanfaat. Nah itulah yang diinginkan oleh HITEC ke depan ini. Mudah-mudahan tenaga-tenaga baru seperti alumni-alumni baru dengan gerakan dan pola pikir yang jauh lebih ke depan kita bisa jauh lebih cepat. Saya kira dari sesi pertemuan ini pertama saya mengucapkan terima kasih pada narasumber rekan-rekan yang saya kira perjalanannya jauh melebihi kita yang lainnya seperti Mas Arief Budiman Nyoman Radiarta dan kemudian Abu Hanifah itu dari angkatan yang lebih muda ya Pak. Kalau dari yang senior-senior kita sudah tahu jauh lebih ini lebih dahulu. Mudah-mudahan yang muda ini bisa memberikan sewaktu kontribusi. Bagi saya sendiri yang tidak bergerak di kelautan tentu ini sewaktu cara yang menarik sehingga saya bisa kembali lagi ketika ditarik oleh Mas Arief Budi Purwanto sehingga saya kembali mau gak mau kembali lagi ke ITK kawan kalau enggak saya mungkin enggak pernah tahu lagi Pak. Jadi dunia telekomunikasi yang saya geluti itu sudah terlalu jauh bahwa saya dari ketika mulai lulus sampai kemudian sekarang. Jadi saya kembali lagi saya bisa bicara di sini pun ada misalnya dari pembimbing saya Pak Nyoman M. Nathih terima kasih ya mudah-mudahan ini jadi hal yang baik kita bisa membangun dengan berbagai keragaman skill untuk kemajuan kelautan dan perikanan kita. yang saya hormati semuanya selaku senior saya minta maaf saya tidak terbiasa berbicara secara konteks yang katakanlah resmi jadi saya menganggap ini sewaktu pertemanan keluarga saja jadi mohon maaf apabila ada yang salah tidak tersebutkan kata dan gelar tidak teringat suasana yang sekarang ini sebagai suasana resmi saya minta maaf yang sebesar-besarnya mudah-mudahan high tech ke depan bisa lagi melakukan terobosan yang jauh lebih berarti dan kita sempat membicarakan mudah-mudahan dari high tech bisa meluarkan sebuah sertifikasi keahlian yang bisa digunakan oleh adik-adik kita yang baru lulus sehingga itu bisa diterima di dunia kerja dengan kompetensi yang jauh lebih mumpuni saya kira demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Mas Agus atas sambutannya selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Wayan Nurjaya selaku Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB kepada Pak Wayan kami persilahkan Pak Baik terima kasih Saudara Begin yang sementara menggantikan Pak Rudy mudah-mudahan nanti segera bergabung yang terhormat Profesor Arief Katia Profesor Indra Jaya Dr. Nyoman Radiarta kemudian Sarip Budiman SPI MSJ dan Pak Abu Anapiyah SPI kemudian kepada Bapak Insinyur Abdul Aziz Ketua Impunan Alumni EPI KIPB yang juga berkenan memberikan opening speech nanti pada acara berikutnya dan juga kepada Pak Rudy Alex Wahyudin yang rencananya akan menjadi mentorakor kita pada pagi hari ini rekan-rekan alumni ITK yang terimpun dalam ITK dan adik-adik mahasiswa IMITK yang telah dengan baik dan konsisten melaksanakan webinar secara berseris ini dalam satu topik besar Indonesia Maritime Talk Nah tentu para adirin semuanya yang saya lihat adir dari Sabang sampai Merauke sampai Menaduk juga ada di sini yang berkesempatan adir pada hari ini dalam Indonesia Maritime Talk series yang 5 pagi salam sehat untuk kita semua perlu kami laporkan kepada Pak Rektor terutama karena sejak berlakunya WFA ini saya terus terang tidak pernah bertemu beliau maka pada kesempatan ini saya melaporkan bahwa kegiatan webinar ini telah dilakukan sebanyak 4 kali Pak Rektor dari seri 1 sampai 4 dengan beragam topik yang pertama seri pertama itu kita memiliki atau berbicara tentang Marine Protecting Area dan networkingnya di Indonesia itu kami lakukan pada hari Minggu 19 April tahun ini yang pada saat itu menjadi naga sumber adalah propongan yang tersebut yang tersebut tidak tersebut tidak Kawan Muda Indonesia, program koordinator klaim materialitas di Indonesia. Halo, Kawan Ayan. Teman-teman, ini terdengar jelas nggak, Pak Wawayan? Hilang suaranya, Pak Wawayan. Iya, hilang. Hilang, suaranya nggak ada. Pak Peggyn, nggak ada suaranya. Iya, oke. Jaringannya ini terhambat. Mohon maaf, sempat terputus jaringannya, Ging. Boleh dilanjut, Ging? Mangga, Pak. Mangga, Pak. Lanjut, Pak. Ya, jadi yang ketiga itu topik webinar kita adalah Tata Kelola Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang... Eh, sorry, yang nomor tiga itu ya. Tata Kelola Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang berkelanjutan. Nah, itu kami lakukan pada tanggal 25 April. Sebagai narasumber pada saat itu adalah Trian Yunanda dari Direktur Pengembangan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan yang keempat sebelum ini itu adalah Rencana Sunasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil RZ WP3K di 34 provinsi. Dilakukan pada hari Sabtu, 2 Mei, Kepatan dengan Nari Pendidikan Nasional. Ada dua narasumber kita pada saat itu, Yaitu Dr. Kris Nasamudra, Kepala Subditsonasi Daerah PRL KKP, Dan Dr. Handoko, Adi Susanto, Beliau dari Regional Project Manager of ETSI 2. Nah, itu adalah yang empat series. Nah, hari ini yang kelima. Nah, perlu juga kami lakukan jumlah peserta yang terlibat di dalam empat kegiatan sebelumnya itu yang berkirsa antara 80 sampai 300 orang. Jadi, cukup banyak juga. Baik dari instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan juga pemerhatian lingkungan. Nah, saya kira sudah banyak juga disampaikan bahwa dan juga pemerhatian lingkungan. Halo, Pak Wayan. Aduh, putus lagi. Putus lagi ya. Iya. Baik, kayaknya dari Pak Wayan sinyalnya on-off. Mungkin terakhir saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wayan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Insinyur Abdul Aziz, selaku Ketua Himpunan Alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB untuk memberikan opening speech kepada Pak Aziz. kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita banggakan dan kita hormati Rektor IPB University, Prof. Dr. Arief Satya. Kemudian juga ada Ketua Departemen ITK IPB dan Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan. Serta Ketua Himpunan Alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan Hightech IPB. Juga kepada para narasumber, kita ucapkan terima kasih bahwa dari FPIC IPB sangat senang bekerjasama dengan teman-teman semuanya dan khususnya kepada Prof. Dr. Indra Jaya, kemudian Dr. Inyoman Rudiarta, Mas Tarif, kemudian Prof. Dr. Sri, Mas Abu Hanifah, pengusaha. Kita ingin dengar juga ini, usahanya dalam COVID ini naik turun apa enggak. Kemudian juga tentu ada moderator yang saya kira inisiasinya luar biasa, Dr. Rudi Alex. Para peserta yang juga hadir dalam web ini dan senang sekali juga bahwa dengan adanya COVID mungkin juga kita menjadi sesuatu yang lebih dekat dalam pengertian, dekat di teknologi ini. Tetapi dalam arti tubuh, tapi mungkin kita jauh. Tetapi dalam hal yang menarik adalah saya ingin katakan bahwa kita lihat misalnya saat ini Prof. Dr. Arief Satrian misalnya, saya dengar juga pada saat yang setengah jam lagi mungkin beliau akan ada seminar lagi, tapi kalau kemudian laptopnya banyak, handphonenya banyak, yang high-tech itu bisa ikut seminar, waktu yang bersamaan beda setengah jam bisa sepuluh, tanpa harus hadir. Konsen kami dari EPIC adalah sebenarnya kita tahu bahwa dalam masa pandemi COVID ini, pasti nelayan adalah orang yang paling terkena dalam COVID ini. Untuk itu saya kira mudah-mudahan dalam seri 5 ini bisa juga memberikan solusi kepada para nelayan kita yang menghadapi masalah pandemi COVID. Kita tahu dalam bisnis yang lebih besar juga kita menghadapi masalah. Saya misalnya sebagai CEO-nya TheTik.com juga menghadapi masalah. Memang banyak orang mengatakan sekarang ini memakai digital itu akan meningkat, betul. Tapi sisi lain, digital itu ditontonnya atau dibacanya pasti lebih meningkat. Kalau dulu pembaca TheTik misalnya, para senior yang ingin kami sampaikan, itu sekitar 6 juta. Tapi saat ini bisa 8-9 juta orang dalam satu hari. Nah ini adalah satu peningkatan yang luar biasa. Tapi ideologi penulisan yang baik harus juga didasari oleh kemampuan bisnis yang baik. Dan ini kita mulai terasa, pemasang-pemasang iklan itu sudah mulai menunda. Dan ini juga saya kira dialami oleh perusahaan-perusahaan lain. Oleh karenanya saya berpikir, kita ini dulu, ya kan, itu kan boleh dikatakan bisnis normal, old normal. Old normal itu, Bapak-Ibu sekalian, kita tahu dan saya memahami betul, itu bisa kita lakukan dengan baik. Bahkan, saya ingin sampaikan, misalnya di TheTik gitu ya, ketika pertama kali saya pegang 2016, itu pendapatannya baru sekitar 226 miliar. Tapi tutup tahun 2019, sudah 621 miliar. Begitu Januari naik, Februari naik, Maret naik, April semua sudah mulai jatuh. Artinya itu saja bisnis yang berkaitan dengan digital, itu bermasalah. Nah, kita berharap teman-teman di bisnis perikanan pun mulai berpikir tentang apa yang disebut dengan, kalau old model sekarang mesti mulai masuk kepada new model. New modelnya bagaimana? Saya kira teman-teman seperti Kang Abu lebih banyak tahu bagaimana melakukan new model. Karena dengan new model ini, maka dua hal yang bisa kita dapat ketika masalah pandemi ini sudah selesai. Satu, kita mendapatkan bisnis old model yang sudah kita pegang. Dan pada saat yang bersamaan, kita mendapatkan juga new model. Oleh karenanya, kepada teman-teman pengusaha khususnya, dan kita mulai konsensiasi kepada para nelayan. Nah, untuk itu, pada pertemuan seri kelima ini, saya berharap bahwa apa yang kita lakukan saat ini sangat bermanfaat. Paling tidak yang saya katakan tadi untuk nelayan-nelayan kita, yang tentu mereka adalah ujung tombak. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa nelayan adalah masyarakat termiskin di Indonesia. Mari kita angkat, jangan sampai mereka lebih susah dari kondisi sebelum pandemi. Kepada seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aziz. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu keynote speech dari Bapak Profesor Dr. Arief Satria, Rektor IPB University. Kepada Bapak Profesor Dr. Arief Satria, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya kira ada banyak senior-senior yang hadir, Pak N. Bajaya, Pak, kemudian Pak Sari Budiman dan Pak Bapak Sekalian, dan Masa Bu Hanifah. Moga-moga ini kesempatan yang sangat bagus untuk sharing. Meskipun saya tidak bisa lama, karena sebentar lagi ya juga ada seminar juga yang saya jadi membucara. Ada tiga hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah, ini satu pertanyaan, apakah sektor kelotan dan perikanan menjadi penyelamat atau menjadi korban dari COVID-19? Kita harus meyakinkan bahwa, dan berusaha semaksimal mungkin, sektor kelotan dan perikanan harus menjadi penyelamat. Penyelamat tentu, karena saat ini kalau kita tahu bahwa COVID ini masalah imun, masalah diatahan tubuh, produk-produk perikanan adalah produk-produk yang sangat penting sekali untuk bisa meningkatkan ketahanan tubuh kita. Namun demikian, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah suasana yang sehat, suasana yang kondusif di pemukiman nelayan itu menjadi penting. Karena mau-mau nggak mau, pemukiman nelayan biasanya pemukiman yang berdekatan, kemudian kerja nelayan juga kerja yang kelompok berdekatan juga. Jadi tidak mungkin WFH, dia kerja di laut dan sebagainya, makanya kita harus memastikan bahwa komunitas nelayan, pemukiman nelayan, dan juga kapal-kapal nelayan itu daerah yang steril dan harus kita bantu untuk bisa memiliki sanitasi yang bagus dan juga bebas dari COVID. Karena kebegitu pemukiman nelayan itu terkena, saya kira dampaknya akan sangat signifikan buat produksi perikanan kita, dan juga untuk suplai pangan kita, yang padahal suplai pangan itu sangat penting untuk daya tahan tubuh kita. Hal yang kedua adalah tentang riset. Saatnya ilmu kelautan dan teknologi kelautan fokus pada riset 4.0, dan saya kira Pak Indrejaya di sini sudah banyak menggagas kegiatan riset yang berbasis pada teknologi 4.0, memanfaatkan IOT, artificial intelligence, dengan kombinasi satelit, itu bisa memantau ekosistem terbukarang, seagres, dan juga bisa memantau perikanan, juga fish track, karya-karya ITK sangat luar biasa, dan saya sangat kagum dengan karya-karya ITK. Ini Pak Wayan sebagai kadep, saya kira-karya progresif sekali dalam hal mendorong kegiatan-giatan riset yang berbasis pada 4.0. Karena kita harus sudah memulai dari sekarang, kalau tidak kita akan ketinggalan lagi. Karena pada saat 4.0 kita jalani, sebenarnya kita ini restart. Restart dengan yang lain-lain. Jadi dengan Taiwan, dengan negara-negara lain yang saat ini juga sedang memulai, belajar tentang artificial intelligence, kita harus melakukan lompatan-lompatan. Kalau kita tidak melakukan lompatan-lompatan, segera kita akan berhasil. Begitu pula dalam hal distribusi ikan, maka bagaimana teknologi blockchain, itu bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa hubungan antara pelaku di hulu dan hilir ini bisa disimpat simetris, dan kemudian dalam nantai blockchain, maka bukan lagi rantai supply chain seperti yang sekarang ini kita kenal, tapi sekarang simpatnya jaring. Jadi bukan rantai, tapi sekarang simpatnya jaring. Nah karena itu, blockchain harus dimanfaatkan betul dalam situasi seperti sekarang ini, agar bisa memastikan bahwa distribusi akan bersama dengan baik. Sisi informasi akan simetris. Semua orang tahu harga di hulu berapa, di hilir berapa, salah mengontrol, sehingga di dalamnya ada trust atau pelaku-pelaku yang tidak gede. Yang ketiga adalah dari sisi spasial. Saatnya sisi geografis untuk lokus riset, memang kita selama ini pasti banyak fokus di wilayah pesisir. Sementara pesa-pesa laut dalam, laut-laut internasional kita masih tertinggal. Jadi sekaya-sekaya sudah mulai, kita harus mulai merambah ke laut dalam, ke laut internasional, supaya laut dalam-laut internasional juga dikuasai oleh perikanan kita. Kenapa APK kita sekarang banyak laku di mana-mana, termasuk korban kemarin yang meninggal di kapal Cina, yaitu menunjukkan bahwa memang laut internasional apapun juga masih dikuasai oleh Cina, Tiongkok, Korea Selatan, dan kemudian juga Jepang dan Taiwan. Nah ini membutuhkan satu regulasi yang kondusif untuk itu, kemudian yang kedua dibutuhkan juga kemampuan riset yang sangat penting, karena negara-negara dimanapun juga semua berbas pada kemampuan riset kita. Nah riset ini kalau kita punya riset yang unggul, maka akan disekani dunia, dan kalau kita disekani dunia, kita punya posisi yang bagus. Berbagai perundingan-perundingan internasional, dimanapun selalu berbasis pada riset. Jadi bahan bagi kita untuk melakukan proses pergening position, itu tidak bisa lagi didasarkan pada adu otot, pada kekuatan otot kita, tapi sekarang harus kekuatan data kita. Nah kalau kita tanpa kekuatan data, kita tidak bisa berbicara apapun. Termasuk dalam forum CCSBT, forum IOTC, forum ICAT, di dalam forum internasional, saatnya kita harus hadir dengan data. Dan data dari mana? Dan riset. Riset dari mana? Nah ilah oleh karena itu memang kita butuhkan infrastruktur riset yang sangat bagus, dan infrastruktur riset ini sudah saatnya kita ini berkolaborasi resource sharing dengan tempat-tempat lain. Tidak mungkin IPB punya kapal canggih sendirian, karena maintenance juga sangat mahal, dan kemudian juga butuh operasional cost yang sangat mahal. Kita dengan LIPI bisa berkolaborasi, sudah bicara dengan kepala LIPI, untuk resource sharing, agar fasil-fasilitas LIPI, kapal-kapal yang canggih LIPI bisa diberdayakan, bisa dimanfaatkan oleh kita yang ada di IPB ini. Nah moga-moga dengan resource sharing, maka riset kita semakin dalam, semakin bagus, tapi yang lebih penting lagi adalah ada roadmap. Peta jalan seperti apa dengan output yang clear, output yang jelas. Tanpa ada riset yang jelas, pada peta yang jelas jelas, maka kita selamanya juga tidak akan menuju satu titik output apa yang sebenarnya kita hasilkan. Kepada jalan Jepang, saya kira karena mereka memiliki roadmap yang clear, memiliki roadmap-roadmap yang jelas dan terukur. Karena itu dengan riset yang bagus, dengan roadmap yang jelas, maka kita akan menghasilkan output inovasi-inovasi yang dahsyat, yang bisa mempengaruhi usaha ekonomi di bidang perikanan, bisnis di bidang perikanan. Karena sekali lagi, riset itu adalah hulu yang paling-paling penting di era ke depan ini. Dengan teknologi 4.0, maka riset ini bisa menghasilkan sesuatu yang bersifat lopatan-lopatan yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Saya yakin ITK akan terus jaya. Namanya juga Nur Jaya, jadi adepnya selalu jaya. Ada juga Pak Indra Jaya juga, jadi selalu jaya juga. Moga-moga membawa nama kejayaan ITK, kejayaan FPG, dan kejayaan IPB. Amin. Jadi, apa namanya nama ini, membawa berkah baik kita semua. Nah, oleh karena itu, sekalian segera tiga hal tadi, Buan-Buan bisa sampaikan. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rektor. Terima kasih, Pak Rektor. Terima kasih, kesambutan dan inspirasi yang luar biasa dari Pak Rektor, bahwa yang paling penting adalah kolaborasi, dan ada roadmap ke depannya, bagaimana riset kelautan di Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Arief Satria, dan mungkin akan segera mengundurkan diri, Pak, ya. Karena banyak pertemuan. Sebentar lagi harus... Terima kasih, Pak Rektor. Terima kasih, Pak Rektor. Terima kasih, Pak Rektor. Terima kasih, Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi merupakan acara pembuka untuk Indonesia Maritime Talk seri kelima. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada moderator diskusi, Bapak Dr. Rudy Alex. Beliau adalah Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepada Kang Rudy Alex, Kang Rudal kami manggilnya, kami persilahkan. Mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya alumni, Pak Abdul Ajis, Pak Kadep, Ketua Hitek, Ketua Himiteka yang sangat kami banggakan. Kemudian terlihat senior-senior kami semua hadir semua di sini. Ada dari Pak Angkatan Kurang Sekuluh, ada Pak Ketut, ada Pak Wawan, dan juga dari berbagai peserta yang sudah confirm. Jadi yang sudah mendaftarkan dari kemarin laporan dari Panitia, ada sekitar 523 peserta yang sekarang hadir di layar tercatat ada 304 orang. Itu ada dari unsur lembaga penitian, birokrasi, kemudian dari swasta, dari NGO, dan juga dari para praktisi-praktisi bisnis. Sebelumnya saya perkenalkan, walaupun tadi Pak Bikin sudah memperkenalkan, saya Rudy Alek, saat ini sebagai Sekretaris Umum Himpunan Alumni di FPIK IPB. Alhamdulillah teman-teman Himiteka Hitek mengajak kolaborasi untuk kita bersama-sama menggarakan seminar ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu media pada saat COVID ini untuk menjadi salah satu alternatif solusi sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditarakan oleh Pak Rektor. Pada pagi ini telah hadir lima narasumber. Yang pertama Pak Indra, Pak Profesor Indrajaya. Beliau adalah saat ini sebagai Ketua Komnas Kajiskan. Beliau adalah dosen di FPIK IPB yang memang sangat membidangi kelautan dan perikanan. Yang kedua ada Profesor Sri Perwaningsi juga adalah sebagai pendidik, dosen di IPB yang bergelut di bidang biokimia, lebih khusus di pengolahan hasil perikanan. Kemudian yang ketiga telah hadir juga di sini ada Pak Doktor Nyoman Radiarta. Beliau saat ini adalah sebagai Ketua Balai Observasi Laut di Perancak Bali KKP. Kemudian yang keempat ada Pak Sarip Budiman. Beliau peneliti di LAPAN. Dan yang terakhir ada Bung Abu Hanifah adalah Praktisi Bisnis Kelautan dan Perikanan. Sebagaimana tema yang diangkat pada pagi ini di Indonesian Marine Talk yang kelima ini bahwa 20 tahun riset kelautan dan perikanan diharapkan mampu menjaga keberlanjutan bisnis kelautan dan perikanan dan diharapkan menjadi solusi bagi problematik yang berada di Indonesia terkait dengan kelautan dan perikanan saat ini. Untuk lebih mengefisienkan waktu kami langsung mengundang narasumber yang pertama Pak Prop Indrajaya. Waktu 10 menit kami persilahkan. silakan Pak Prof terima kasih terima kasih kepada kepada senior senior kami saya lihat ada Prof Ketut Sugama ada Prof Sainal banyak rekan-rekan juga dari universitas lain yang ikut hadir dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Tentunya rekan-rekan dari Narasumber lainnya saya ucapkan selamat datang selamat bergabung di Indonesia Maritime Talk ini. Apakah bahan presentase sudah terlihat atau terlihat sudah terlihat ya? Baik. Jelas Prof. Baik. Saya akan menyampaikan ini setelah saya pikir-pikir apa ya yang baiknya saya sampaikan saya akan mencoba menyampaikan apa-apa saja yang mungkin yang sudah kita lakukan khususnya di divisi kami ini divisi akustik instrumentasi dan robotika kelautan khususnya yang terkait dengan riset-riset pengembangan teknologi baik di teknologi perikanan maupun teknologi kelautan. Saya tidak menyampaikan hasil-hasil riset dari tempat lain. Saya pikir itu nanti disampaikan juga oleh moderator narasumber yang lain seperti Pak Sarif, Pak Nyoman Budiarta, Bu Sri, begitu ya. Jadi saya coba menyampaikan apa yang saya dan tim kerjakan gitu saja. Baik. Pak Ibu sekalian ada tiga hal mungkin yang saya akan sampaikan. Pertama, karena kita orang kampus mungkin ingin menyampaikan pesan satu adalah pentingnya dukungan riset itu ya. Pentingnya pemerintah memberikan dana yang cukup fasilitas yang memadai. Katakanlah itu sebagai satu investasi dalam rangka pengembangan riset dan teknologi. Karena kalau dikerjakan sendiri ini akan sulit berkembangnya. Kemudian setelah itu saya akan sampaikan bagaimana perkembangan 20 tahun terakhir yang kami lakukan di kampus khususnya terkait dengan pengembangan teknologi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelahan ikan, serta teknologi observasi permukaan air dan bawah air. Dan terakhir saya akan menyampaikan tentang riset perkembangan terkini yang sering dimintakan oleh rektor agar kita terlalu update dengan perkembangan teknologi yang ada. Dan kira-kira perspektif ke depan itu apa yang akan kita lakukan. Teman-teman semua, saya panggil saja teman-teman semua karena kita ini saya kira kolega ya. Kita semua tahu bahwa melalui riset dan di palahmen ini melalui penelitian dan pengembangan ini kita bisa menghasilkan pertama alat instrumen atau wahana. Itu penting sekali. Kemudian dari riset dan di palahmen pengembangan ini kita juga bisa menghasilkan cara-cara baru yang lebih bagus, yang lebih cerdas. Jadi ada continuous improvement dari hasil-hasil riset kita ini. Dan yang ketiga adalah mungkin inovasi-inovasi baru. Nah dengan adanya apa yang kita hasilkan ini maka kita akan dapat nantinya melakukan eksplorasi atau memanfaatkan sumber daya laut dan lingkungan laut yang ada. Jadi tujuan risetnya seperti itu. Nah melalui eksplorasi ini kita tentunya bisa mendapatkan pengetahuan baru ya tentang kehidupan bawah air atau life below water itu dalam tema besar di SDG. Kemudian melalui eksplorasi pula kita dapat mengungkapkan peluang atau kesempatan-kesempatan baru new opportunity. Jadi sesuatu yang tadinya kita tidak tahu akhirnya oh iya kayaknya ini bisa juga dimanfaatkan baik untuk nantinya kebutuhan dasar baik untuk pangan maupun non-pangan misalnya. Oh ini untuk bahan obat misalnya. Jadi peluang-peluang baru. Dan kita terakhir sebagai manusia yang membedakan kita dengan makhluk yang lain adalah rasa ingin tahu karena ini yang nanti akan terus memotivasi kita untuk melakukan eksplorasi-eksplorasi yang lebih jauh. Nah tentunya melalui pemanfaatan sumber daya laut ini maka primer apa kebutuhan dasar kita sekunder maupun tersiar itu bisa dipenuhi nantinya. Oke jadi teman-teman semua saya akan coba nantinya menyampaikan dua bidang ini ya bidang perikanan dan kelautan kalau kita lihat secara umum riset dan development di bidang perikanan itu ditujukan untuk dua hal pertama meningkatkan efisiensi produksi dan yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas dan nilai tambah jadi produk yang kita hasilkan itu bernilai lebih bagus jadi ini saya kira dua hal yang memotivasi atau yang mendorong riset-riset di bidang perikanan sedangkan di bidang kelautan karena ini lebih banyak menyangkut kata kalah lingkungan itu kita banyak melakukan observasi-observasi dan mencoba mengkontifikasi dinamika yang terjadi baik di pemukaan maupun di bawah laut jadi sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara perikanan dan kelautan ini menjadi satu kesatuan dia saling komplementer nah saya kira itu ininya tujuannya nah saya masuk ke soal pertama soal perikanan perikanan tangkap kalau kita mau lihat praktis sebenarnya riset dan pengembangan di bidang perikanan tangkap itu telah mencapai puncaknya atau kalau bahasa sekarang itu kalau lihat purpa COVID dan sebagainya itu sudah mulai diharapkan sudah mencapai puncaknya dan sudah mulai melandai nah kalau kita lihat aja misalnya teknologi sebelum 4.0 ini soal mekanisasi kemudian elektrifikasi itu sudah diinikan dan mungkin yang pernah belajar perikanan tahu betul bahwa misalnya ini contohnya power block puretic power block itu yang bisa mengangkat beban ikan yang kita tangkap itu sedemikian besarnya itu tanpa kapalnya harus terbalik dan sebagainya itu suatu teknologi yang luar biasa tapi itu sudah teknologi masa lalu nah ini kita susah kelihatannya agak susah melihat apalagi perkembangan yang bisa kita lakukan dengan teknologi perikanan tangkap ini nah oleh karena itu kita mencoba melihat kira-kira selahnya apa ternyata kita basic kembali ke dasar bahwa kita nantinya di dalam melakukan operasi penangkapan kita harus berusaha agar operasi kita itu bisa sustainable berkelanjutan nah salah satu hal yang bisa kita andalkan di dalam rangka keberlanjutan itu adalah kita harus tahu persis berapa sebenarnya stok yang masih tersisa yang ada di laut itu sehingga bisa kita lakukan pengelolaan yang benar nah tools yang untuk itu bisa kita lakukan selama ini dengan menggunakan misalnya akustik mengkaji stok ikan ini sehingga inilah salah satu riset yang terus kita lakukan Indonesia merupakan tantangan besar karena kita itu multi-spesis dan kawanannya kecil-kecil nah itu satu tantangan tersendiri nah ini yang sudah kita lakukan misalnya kemudian yang kedua teman-teman semua kalau kita lihat sebenarnya di teknologi perikanan tangkap itu untuk perikanan industri yang saya katakan tadi praktis sudah tidak bisa lagi tidak ada ruang untuk memanover melakukan inovasi-inovasi baru itu agak sulit tapi untuk di perikanan yang skala kecil untuk small scale fisheries ini perikanan yang hampir tidak tersentuh oleh teknologi kalau kita perhatikan mungkin saya angkatan tahun 80 kalau ke pantai lihat masih dulu-dulu saja tidak ada 40 tahun rasanya tidak berkembang karena memang tidak ada tentuan teknologi ke mereka nah sekarang kita bisa membantu nelayan-nelayan ini dengan banyaknya gadget atau sensor-sensor yang kecil yang bisa mereka bawa yang akhirnya bisa membantu operasi penangkapan melakukan optimasi operasi penangkapan seperti ini yang kita kembangkan misalnya di IPB adalah track fish dari sini kalau kita bisa nantinya menentukan kira-kira di mana mereka bisa menangkap yang tidak harus terlalu banyak waktu yang mereka buang untuk transit time untuk cari kesana-kemarin itu di mana dan nanti juga bisa diumumkan dengan database yang ada di mana sebenarnya lokasi yang bagus untuk menangkap ikan yang memang sudah layak tangkap artinya mungkin sudah matang gonat dan sebagainya dari penentuan atau penentuan posisi yang lebih presisi nah kemudian juga sekarang ini kan pengelolaan harus betul diterapkan di mana kita memastikan misalnya ikan-ikan yang tertangkap ikan-ikan yang saya masukkan termasuk rajungan atau lobster sekarang ini bagaimana dengan cepat bisa kita tentukan oh ini allowable size ukuran yang boleh kita tangkap atau yang harus kita rilis kembali nah kita kembangkan instrumen-instrumen yang sederhana itu untuk kubur panjang misalnya yang praktikal bisa mereka taruh situ langsung dihubungkan ke HP-nya sudah telah tahuan oh ini nilai atau panjangnya berapa ini bisa bisa di apa disimpan atau ini harus dirilis kembali ke laut kira-kira itu nah di kanan budidaya kita sudah sebenarnya sejak tahun apa 90-an sudah kembangkan namanya automatic feeder kemudian pencacah benih ya dalam rangka otomatisasi itu jadi harapannya nanti ke depan ini kan berlanjut terus bahwa seperti internet of things itu ya jadi bisa dioperasikan nanti dari jalan jauh bahkan dari rumah gitu ya sehingga mungkin dalam kondisi seperti sekarang ini orang tidak boleh banyak berinteraksi itu bisa dilakukan jadi riset-riset searah-searah ini kita sudah menaik nah ditambak ya ditambak juga salah satu mungkin kesulitan kadang-kadang adalah membersihkan tambak ini ini kita sudah coba untuk tambak udang misalnya kalau kalau dibersihkan secara manual itu bagaimana kemudian dengan dengan mesin bagaimana dan ternyata itu kelihatan sekali bedanya dengan mesin ini ya limbah yang kita sedot pun jauh lebih banyak dan waktu yang digunakan untuk membersihkan tambak ini lebih cepat nah sehingga proses-proses proses mekanisasi seperti ini ya dikendalikan dari jarak jauh dan sebagainya dan bisa kita lakukan kita program apakah sehari tiga kali misalnya gitu ekstrimnya atau dalam seminggu perlu tiga kali itu kita ini kan tanpa harus tergantung kepada manusia nah seperti ini nah selain juga lanjut ke perikanan pengolahan misalnya biasanya pengolahan itu mulai mulai bersortir misalnya bersortir ikannya yang mana itu kita sudah coba kemakan juga bagaimana mengukur kesegarannya seperti apa nah ini arus-arusan awal apa yang sudah kita lakukan nah begitu juga dengan apa ini apa pengolahan ini kan dengan membuat dengan pengasapan misalnya kita tahu tradisional kita itu mengasapi betul-betul hanya melihat faktor tubuh jarang sekali mengendalikan komponen asapnya nah sekarang kita ini kita gabung antara suhu dengan asap ya karena kalau suhunya terlalu tinggi dia cepat matang begitu kemungkinan apa preservasinya itu kurang bagus gitu ya dia harus lebih bagus dipanasin pelan-pelan gitu supaya bisa lama nah begitu juga asapnya terlalu terlalu pekat nanti rasanya atau taste-nya lagi pahit misalnya jadi harus ada balance seperti itu nah sekarang kita bisa lakukan balance itu kita bisa kendalikan dua faktor ini ya secara bersamaan jadi membuat satu sistem yang lebih cerdas dan kita bisa juga bikin dia resirkulasi begitu sehingga penggunaan misalnya sabuk kelapot tidak terlalu banyak tidak perlu satu truk gitu ya jadi cukup satu karung misalnya satu karung kecil ya dilakukan sirkulasi nah itu tadi riset di bidang apa perikanan ya secara selintas baik dari aspek budidaya penangkapan budidaya maupun pengelolaan nah untuk kelautan kita juga di ITK ini sudah banyak sekali mengembangkan instrumen untuk memantau kondisi laut kita ya baik mulai dari pesisir sampai di darat pesisir maupun di laut ya walaupun kita masih fokus ke laut yang rada dangkal gitu ya karena untuk yang dalam itu posnya cukup besar nah itu dulu kita awali sebenarnya kerjasama dengan teman-teman KKP mengembangkan buih untuk memantau ini apa laut kita dulu buih kita itu satu setengah meter itu kayak-kira tahun 2005 2006 ya kira-kira 15 tahun yang lalu sekarang dengan buih-buih ini kita bisa lakukan miniaturisasi ya bisa seperti yang di sebelah kanan itu miniaturisasi yang kecil dengan performans yang hampir sama dengan yang dulu itu jadi nggak banyak beda jadi makin lama makin kecil nah contoh ini sebenarnya kita patah misalnya di pulau-pulau ya di Kepon Seribu ini buat pelayan-pelayan kita penting sekali kebetulan dapat riset dari dana dari risk teknik untuk membantu misalnya memberikan informasi real-time kondisi cuaca di Kepulauan Seribu itu misalnya ya dari angin aja misalnya kita bisa nanti menghitung kira-kira tinggi gelombangnya bagaimana nah kalau ada terjadi kerusakan dan sebagainya ini bisa kita tanganil langsung karena kita tahu persis bagaimana rangkaiannya ya sampai ke operasionalnya nah juga saya tadi sampaikan selain yang mungkin stasiun yang fix gitu ya kita juga mengembangkan yang mobile dan kita bikin simulasi-simulasi misalnya di sebelah kanan ini bagaimana seandainya di satu sisi di satu pulau itu tidak ada sinyal sementara kita perlu melakukan pengamatan di situ nah ini kita bikin suatu simulasi dengan sistem relay misalnya nah itu bisa dilakukan nah di negara kita ini persoalan ini masih ada ya masih ada sebagian daerah yang sinyalnya kurang bagus ya seperti tadi misalnya di tempatnya Pak Wayan itu kelihatannya sinyalnya kurang bagus putus-putus tuh nah jadi mungkin beliau harus bergeser sedikit ke CIO Mas ini Pak Wayan ya supaya sinyalnya bagus gitu nah ini persoalan itu kemudian di sebelah kiri ini kita juga mengembangkan drone ya drone laut itu bisa ini bisa melihat langsung melakukan survei apa yang terjadi di bawah air kita ini dan drone ini lumayan bisa jauh sekitar 10 radius 10 kilometer ya nah selain itu kita juga banyak mengembangkan arah-arah ukur yang dipergunakan untuk teman-teman yang ingin tahu misalnya produktivitas primer ya dengan sistem mobile seperti ini jadi seperti pesawat kemudian ditarik dari kapal kemudian dia bisa mengukur sepanjang lintasan ini kita coba di Pulau Pramuka nah kemudian benar-benar masih ada wakunya ya tolong dikasih tahu kemudian juga tadi di atas permukaan di bawah permukaan juga kita coba kembangkan peralatan-peralatan ini jadi teman-teman peralatan ini sebenarnya komponennya ya sudah banyak sekali tersedia tinggal kita bagaimana merakitnya membuat programnya dia membaca katakanlah dari kameranya kemudian menyimpan tidak logger dan kemudian nanti bisa kalau kita mau bikin sistemnya remote bisa dipasang kabel mungkin dihubungkan dengan bui di atasnya nah yang jelas ini kita bisa misalnya melakukan research dengan mengembangkan underwater televisual seperti ini untuk pengamatan di terumbu karang di lamun misalnya nah selain itu yang tadi drone permukaan kita juga sudah kembangkan untuk bawah air untuk katakanlah mini submarine mini sub yang disebutnya AUV underwater autonomous underwater vehicles seperti ini jadi kita sudah bisa tapi memang belum kita coba di kondisi laut yang sebenarnya jadi memang masih banyak tes bagaimana bisa mengendalikan robot-robot bawah air ini positioningnya dengan tepat jadi saya kira itu ini agak panjang nanti kalau ada yang mau videonya bisa kita likan nah berikutnya itu apa yang sudah kita lakukan sementara sementara ini saat ini yang kita lakukan itu saya katakan tadi terus mengembangkan beberapa riset ya dan mulai menginkorporasi kan teknologi 4.0 itu yang tadi disampaikan rektor ini berita selalu bilang saya ini harus kita garap ini ya jadi bagaimana mengembangkan teknologi seperti ini jadi sistem IoT internet of things ya untuk pembersihan limbah tadi jadi kita sempurna akan terus bagaimana secara mekanistik dia menyedot limbah dan membuangnya dan bagaimana ini kendalinya bisa dilakukan dalam jarak jauh secara otomatis seperti ini dan kita bisa kembangkan website-nya sehingga bisa dipantau nah kemudian riset yang kita juga sekarang ini lagi kembangkan itu adalah penggunaan metode atau teknik artificial intelligence ya yang biasa disebut dengan deep learning atau machine learning jadi kalau awalnya kami kembangkan untuk mengetahui tingkat kesegaran ikan ini ribet ya dengan pakai akustik dan sebagainya sekarang kita butuh adalah HP saja cukup dengan HP yang sudah diinstall programnya untuk capture image-nya ini kemudian diolah sehingga bisa kita membuat kategori yang dengan cepat jadi sambil HP ini diarahkan ke mata ikan ini bisa langsung keluar teridentifikasi apakah itu segar agak segar atau tidak segar misalnya jadi inilah saya kira masa depan yang sekarang kita juga harus berkejaran untuk mencoba menguasai dan mengembangkannya juga yang tadi tidak hanya di darat tapi juga yang di bawah air kita sudah misalnya di lap kami itu sudah mengembangkan tiga generasi AUV ini yang saya namakan Nusantara biar benar-benar NKRI Nusantara AUV dengan ini kita bisa nanti mengambil image data di daerah terumbu sekarang kemudian nanti mengklasifikasikannya mengidentifikasi ikan-ikan apa saja dan harapannya nanti melalui hasil identifikasi ini kita bisa nantinya yang saya ingin kembangkan itu adalah kemampuan kita untuk langsung mengevaluasi apakah ekosistem kita ini sehat atau tidak dengan indikator-indikator yang ada misalnya ada spesies-spesies tertentu di situ yang menjadi spesies kunci kalau seandainya spesies-spesies tidak ada maka ini bisa itu berarti ekosistem itu sudah mulai terancam berusak tapi ini harus kita lakukan dengan cepat jadi si AUV ini bergerak kemudian langsung setelah dia naik ke atas sudah bisa memberikan informasi bahwa ini sehat atau tidak jadi kita harus menunggu lama kita sudah coba juga berbagai model deep learning di sini ini kita perlu kecepatan jadi kita harus cari yang mana yang memberikan info lebih cepat dalam mengidentifikasi nah saya kira itu jadi memang sekarang ini artificial intelligence ini menjadi ikon dan sebenarnya bisa kita kuasai dan ini banyak dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa S1 kita sekarang ini mereka bagus-bagus programnya belajar pinton sedikit kemudian bisa mengembangkan memanfaatkan algoritma yang ada untuk mengidentifikasi berbagai spesies ini seperti contoh ini tapi ini image baru di akuarium yang kita videokan di akuarium belum di lapangan nanti lapangan itu kan bisa kabur bisa keruh itu ada filter dan sebagainya tapi untuk identifikasi oke lah nah terakhir ini kira-kira dua slide terakhir pertama saya kira untuk perikanan salah satu yang menjadi tantangan kita ke depan itu adalah bagaimana kita mengintegrasikan seluruh proses perikanan katakanlah ini perikanan tangkap ya jadi yang tadi sampaikan oleh Pak Efto juga soal blockchain dan sebagainya itu bagaimana nantinya bisa dari dari lauk dan sudah kita pantau sampai di tingkat konsumen jadi dari farm to field dari farm to table misalnya istilah orang pertanian kita mungkin dari from situ to the table atau to barbecue grill atau apalah jadi kita perlu kembangkan seperti ini satu sistem yang terintegrasi dan teknologi sekarang makin lama makin murah untuk itu nah terakhir saya kira apa yang akan kita lakukan ini nah ada program dari UN sekarang United Nations itu yang disebut dengan decade of ocean science jadi diharapkan 2030 itu ilmu kelautan ini berkontribusi dalam rangka mendukung program sustainable development goal nah kita juga harus bikin kalau bisa penguasaan kita terhadap laut ini juga makin kuat seperti tadi harapan Pak Eftor itu kita harus apa masuk sampai ke laut-laut yang dalam gitu ya offshore gitu nah untuk itu kita sekarang ini sebenarnya saya kompeten ya sebenarnya bisa kita kembangkan itu dengan kerjasama dari semua pihak untuk mengembangkan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan ya mengembangkan drone-drone itu yang berjarak jangkau katakanlah yang sudah short range sudah bisa gitu ya sekarang kita terus tingkatkan dalam 5 tahun ke depan misalnya ke medium ya medium range dan kemudian nanti bertumpu sampai ke long range nah begitu juga bukan hanya dari hardware-nya software-nya juga saya kira makin lama makin efisien makin cepat membantu kita melakukan identifikasi dan klasifikasi nah saya kira itu yang saya bisa sampaikan saya juga mengucapkan terima kasih banyak ini ke mahasiswa-mahasiswa saya anak-anak IPB ini pintar-pintar semua ya cerdas-cerdas mungkin karena seleksinya ketat atau bagaimana jadi diberi sedikit arahan sudah langsung bisa mengembangkan jadi kita dosen hanya apa lebih banyak memfasilitasi meeting-meeting seperti ini membuat diklat-diklat ya dan memberikan mereka kesempatan ikut-ikut lomba di internasional nah itu akan memotivasi pengembangan teknologi juga dan mereka bisa belajar dari teman-temannya di mancanegara saya kira itu Bapak-Ibu sekalian terima kasih mohon maaf kalau waktunya saya kembalikan ke moderator terima kasih baik Bapak terima kasih Pak Prof Indrajaya sengaja Bapak tidak saya ingatkan waktunya karena memang sangat-sangat menarik apa yang Bapak sampaikan cukup komprehensif dari bidang perikanan hulu hirir semua dibahas menjawab semua permasalahan yang tadi di awal dipertanyakan demikian juga di bidang kelautan juga cukup kekinian dan merupakan saintifik yang bisa dikembangkan oleh kita ke depan tentunya ini merupakan modal dasar buat kita semua mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Prop Indra bersama kampus IPB dan mungkin juga kampus-kampus lainnya yang di bidang kelautan ini bisa kemudian tidak hanya ada di kampus tapi bisa dijembatani oleh pemerintah agar bisa dipraktekkan diimplementasikan baik oleh pelaku usaha pelaku bisnis pelaku industri dan juga di semua aspek lingkup bidang lingkungan ekonomi sosial dan budaya nah tadi sudah kita mendengar bersama bagaimana suara dari kampus nah sekarang tinggal bagaimana tanggapan atau jawaban yang dari birokrasi kami mengundang Pak Nyoman Radiata Kepala Balai Riset Observasi Laut KKP mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Indra ini segaris dengan apa yang dilakukan KKP sehingga secara bersama-sama ini menjawab permasalahan yang ada waktu 10 menit Pak Dr. Nyoman Radiata kami persilahkan baik terima kasih slide saya kelihatan ya kelihatan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu yang saya hormati Bapak Rektor IPB Prof. Adik Satria tadi sudah banyak memberikan klu-klu ataupun arahan-arahang kemudian kemudian Bapak Ketua Himpunan Alumi EPIKA IPB Bapak Ingenyur Abdul Aziz para narasumber yang sangat-sangat kompeten sekali ini saya merasa kecil di sini ada Prof. Indrajaya ada Prof. Sri ada Mas Sarif Budiman dan Mas Abu Hanifah kemudian Kepala Departemen ITK Dr. Wayadur Jaya Bapak-Bapak Ibu-Ibu peserta Maritim Talk Web Minar hari ini tanggal 9 Mei 2020 senior-senior saya banyak sekali yang hadir kemudian terakhir adalah panitia dan pemurus IMITK Hightech EPIKA IPB yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sedikit sharing terkait peran riset dan teknologi kelautan untuk mendukung bisnis perikanan kelautan dan kelautan Indonesia saya kira saya tadi sudah diperkenalkan Inyoman Radiarta dari Balai Riset dan Observasi Laut lokasinya di Perancak Bali jadi pada pagi ini saya lebih akan bicara terkait peran riset dan teknologi kelautan jadi tidak akan bagaimana bisnis itu itu bukan apa yang kami di BROL Perancak kerjakan jadi kami akan lebih mengulas pada poin kedua atau poin ketiga yang tadi arahannya Pak Rektor yaitu terkait riset berbasis teknologi informasi ataupun spasial informasi untuk dalam ataupun internasional saya kira tadi paparan dari Prof Indrajaya sudah banyak sekali memberikan gambaran-gambaran secara umum bagaimana teknologi informasi yang dapat digunakan untuk baik itu perikanan muku kelautan ini konten materi yang akan saya paparkan pertama yaitu pertama sedikit mengulas tentang kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 kemudian riset strategis kelautan apa saja tepatnya yang dilakukan oleh Bali Riset dan Observasi Laut untuk mendukung riset-riset strategis kelautan kemudian kami sedikit memperkenalkan produk-produk unggulan riset yang dihasilkan oleh BROL untuk mensupport baik di internal KTP itu sendiri ataupun bagi publik umum kemudian terakhir saya akan tutup dengan kemitraan produk riset yang kami lakukan jadi menjalin kemitraan untuk lebih mempromosikan hasil-hasil riset yang dihasilkan oleh BROL KTP saya kira ini slide saya mengambil dari Rakornas KTP 2019 terkait kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia jadi ada lima poin utama kebijakan yang dilakukan dimana peran riset tersebut ada di poin nomor lima yaitu penguatan sumber daya manusia dan inovasi riset kelautan dan perikanan saya kira disinilah bagaimana kami di BROL yang notabene banyak melakukan kajian-kajian riset kelautan berkontribusi untuk meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan secara umum kalau kita melihat roadmap saya bisa ilustrasikan dari gambar yang ada di slide ini jadi roadmap di Balai Riset dan Observasi Laut itu sendiri untuk mensupport kegiatan kelautan itu kita ada kalau saya ini sealkan dengan nomor nomor satu sampai nomor lima nomor satu ini lebih ke arah operasional terkait penanggulangan ayu fishing di perairan Indonesia kemudian kami mencoba menghasilkan data dan informasi berupa peta perakiran daerah potensi penangkapan ikan yang tentunya ini akan berkontribusi bagi nelayan-nelayan baik itu nelayan tradisional maupun nelayan-nelayan komersial lainnya kemudian kami mencoba melakukan eksplorasi observasi dan pemodelan oceanografi yang banyak bergerak di offshore perairan Indonesia sedangkan kami juga tidak melupakan kegiatan-kegiatan riset di insol ataupun di pesisir itu sendiri jadi ada kegiatan dinamika pesisir yang dilakukan baik mencapuk data-data mengumpulkan data-data ekosistem pesisir terumbu karang mangrove maupun sampah plastik itu sendiri dan tentunya di untuk mengkompilasi seluruh hasil pesisir yang kami lakukan kami membangun satu basis data yang nanti banyak diterangkan terkaitan dengan nomor 5 tersebut jadi saya mulai saja dengan nomor 1 terkait dengan penanggulangan AIU Fishing di Indonesia kita dari slide ini kita bisa melihat bahwa di mana peran KKP itu sendiri di mana KKP lebih berperan pada area-area fisheries management area kemudian conservation area dan juga wilayah ZEE Indonesia jadi disinilah peran KKP yang melakukan kerjasama dengan Pakamla Polusi TNI AL ataupun dengan transportasi untuk melakukan pemberantasan kegiatan AIU Fishing di perairan Indonesia lalu peran BROL itu sendiri seperti apa untuk mensupport data dan informasi terkait penanggulangan AIU Fishing itu sendiri kita bisa lihat disini bahwa kami di Perancar memiliki ground station yang saat ini kita sebut dengan Bali Radar Ground Receiving Station atau Barata di mana Barata ini dapat menerima langsung secara real time dua data radar yang ada di dunia yaitu RadarSat dan Cosmos SkyMath di mana Cosmos SkyMath itu keluaran dari Itali sedangkan RadarSat keluaran dari Kanada kedua data itu bisa kita terima langsung kemudian kami melakukan analisis baik itu terkait AIU Fishing ataupun terkait pencemaran minyak di perairan Indonesia perlu saya sampaikan disini bahwa dari data itu diterima di station Barata sampai terkirim atau terdelivery kepada user pengguna itu kita lakukan kurang dari dua jam jadi siapa saja pengguna yang umumnya merequest ataupun meminta servis dari Barata di BRL ini diantaranya yaitu tentunya di internal KKP ada penanggulangan PSD KKP ada dirjen BRL untuk kawasan konservasi kemudian juga ada dirjen perikanan tangkap untuk melakukan pemetaan kapal-kapal di kawasan-kawasan perairan Fisheries Management Area di Indonesia kemudian kemudian juga dari kementerian koordinator maritim dan investasi KMNK Marves ini terkait dengan penanggulangan tumbuhan minyak dan ada juga dari Bakamla TNI AL dan juga tahun lalu kala itu masih ada yang namanya Satgas 115 ini seluruhnya merupakan customer yang sering melakukan permintaan data terkait pemetaan distribusi kapal yang berkorelasi dengan IE Fishing di perairan Indonesia bagaimana kami melakukan analisis sehingga kami bisa mengidentifikasi mana kapal-kapal yang teridentifikasi sebagai IE Fishing jadi ini data data barata data radar tersebut kami kombinasikan setelah itu diterima di stasiun barata perancak kita melakukan overlay dengan database baik itu VMS ataupun EIS VMS umumnya berkorelasi dengan kapal-kapal penangkapan ikan sedangkan EIS umumnya berkorelasi dengan kapal-kapal terkait tumpahan minyak karena VMS ini terpasang pada kapal-kapal di atas 30 cross-tone sedangkan EIS sendiri di atas 300 cross-tone jadi dengan melakukan overlay tersebut kami berhasil menentukan mana kapal-kapal yang bertransmitter atau memiliki VMS atau VMS tersebut dihidupkan mana kapal yang bertransmitter EIS mana kapal yang tidak menghidupkan atau memiliki baik itu VMS ataupun EIS itu sendiri dan peta yang terlihat pada slide ini peta inilah yang kita distribusikan kepada pengguna tentunya tidak hanya sebatas satu peta ini tapi juga berisi tabel yang identifikasi mana kapal-kapal yang ilegal berikut dengan posisi geografis dari kapal-kapal tersebut ini beberapa capaian yang kami peroleh pada tahun lalu dari pertama kali tahun lalu beroperasi kami melakukan komunikasi dengan PSDKP kemudian akhirnya melalui data yang kami sediakan tersebut tim PSDKP berhasil menangkap beberapa kapal Vietnam dan kemudian dipublikasi saya kira banyak sekali sebenarnya hasil-hasil positif yang sudah kita peroleh adanya kemitraan kami dengan PSDKP PRL TNIAL ataupun bakamlah itu sendiri selain melihat sebaran kapal-kapal ilegal atau IU fishing dengan data radar yang kami miliki kami juga berhasil melakukan pemetaan tumpahan tumpahan minyak yang ada di perayaran Indonesia ini saya ambil contoh beberapa peta terkait dengan tumpahan minyak yang terjadi tahun lalu di Kerawang jadi dengan analisis yang dihasilkan tersebut kita dapat mengidentifikasi dua tipu tumpahan minyak yaitu low confident ataupun high confident low confident itu artinya kita belum meyakini bahwa itu adalah minyak sedangkan high confident kita sudah meyakini sekali bahwa daerah tersebut memang tumpahan minyak saya kira ini sudah dipadukan antara kecepatan angin gelombang dan informasi lainnya sehingga klasifikasi ini dapat kita tentukan ini kami mencoba mengcompile seluruh data mapping menggunakan radar selama kejadian tumpahan minyak di Kerawang tersebut dari pertama kali terjadi 15 Juli sampai dengan 21 Agustus sehingga kita bisa melihat bagaimana bagaimana pola pergerakan daripada tumpahan minyak tersebut dari sumbat utamanya sampai kemana di mana pergerakan tentunya ini dipadukan juga dengan data-data oseanografi yang kita kombinasikan jadi data oseanografi berupa arus gelombang juga dengan separang-separang tumpahan minyak tersebut saya kira itu dua hal terkait dengan poin penanggulangan air fishing dan monitoring oil spill di perayaan Indonesia kemudian produk utama yang dihasilkan oleh BROL salah satunya yaitu peta perakiran daerah penangkapan ikan atau PPDPI kita bisa melihat di peta seluruh Indonesia ini jadi kami membagi perayaan Indonesia dalam skala nasional skala pelabuhan ataupun skala perayaan khusus jadi kotak-kotak besar itu menunjukkan skala nasional jadi kalau kita lihat produk tersebut dari skala nasional itu kita bagi menjadi lima dari ujung barat sampai dengan ujung timur perayaan Indonesia sedangkan skala pelabuhan ini memiliki resolusi yang lebih detail yaitu satu kilometer kita sajikan setiap hari kepada pengguna dan ini sampai saat ini seluruh informasi yang tersedia untuk PPDP ini kita berikan secara cuma-cuma atau gratis kepada pengguna selain PPDPI kami juga menghasilkan produk peta lokasi penangkapan ikan jadi tiga peta di atas kita sudah tersedia secara secara gratis yaitu penikan lemuru khusus untuk selat Bali kemudian penikan cakalang dan penikan tuna mata besar sedangkan tiga peta di bawah yaitu ikan tuna sirip kuning tuna sirip biru dan tuna albarkor baru-baru saja kita launching yaitu di awal Mei kemarin jadi ini merupakan diversifikasi produk yang dihasilkan oleh BROL dengan memadukan antara pengindiran jauh kelautan begitu pula dengan pemodelan oceanografi terkait observasi dan pemodelan oceanografi saya kira BROL sudah terlibat banyak sekali melakukan krus-krus oceanografi baik di mana BROL sebagai pelaku utama atau BROL sebagai anggota daripada krus tersebut selain ini menunjukkan bagaimana data dan informasi terkait krus yang sudah dilakukan di perairan Indonesia jadi data-data tersebut kami nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa mengakses atau mengetahui informasi terkait observasi atau pemodelan oceanografi yang ada di perairan Indonesia tersebut saya kira ini satu slide yang menjadi dasar kami kemudian kami mengembangkan suatu sistem informasi yang namanya OMIS Ocean Modeling dan Information System terkait dengan data dan informasi oceanografi di perairan Indonesia beralih dari laut ke pesisir saya kira banyak sekali kegiatan-kegiatan riset pesisir yang dilakukan oleh BROL jadi baik itu mangrove hubungannya dengan blue carbon ataupun pemataan mangrove kemudian terumbu karang kemudian melakukan monitoring secara real time di perairan estuarine saya kira informasi-informasi tersebut menjadi dasar kami pada tahun 2018-2019 bekerjasama dengan salah satu NGO Conservation Indonesia melakukan kajian atau membuat suatu analisis terkait indek kesehatan laut saya kira ini salah satu data kuantitatif indek kesehatan laut yang dipublish di Indonesia jadi kita membuat indek kesehatan laut OHI plus Bali jadi kita mengakses seluruh kabupaten Bali yang memiliki darah pesisir kemudian menghitung nilai OHI Bali itu sendiri jadi kalau kita lihat bersama di sini jadi pada saat itu yang hasilnya kita presentasikan pada saat our ocean conference di Denpasar Bali memiliki IKL sebesar 51 dengan memadukan 9 dari 10 goal yang ada jadi kita lihat bisa lihat bersama dari clean water sampai pada artisanal fishing di mana angka di dalam kurung itu menunjukkan indeks-indeks daripada masing-masing goal tersebut bagaimana kami mempromosikan atau mendesiminasikan hasil-hasil riset kita beralih dari semua kegiatan riset nomor 1 2 3 dan 4 kemudian mengcompile riset-riset tersebut di ground station yang dimiliki oleh BROL jadi salah satu produk yang kami hasilkan berupa sistem prediksi kelautan di mana SITIK ini memandukan antara data dan informasi data itu berisi data satelit model oseanografi dengan model pengukuran lapangan sedangkan informasi diantaranya BBDBI pelikan ada prediksi pasang surut ada pemodel oseanografi dari dari sistem prediksi kelautan ini kami bisa melihat jadi ini data per awal tahun 2020 jadi ada 678 pengguna kita bisa melihat disini bahwa ternyata data-data yang dihasilkan oleh BROL tersebut menjadi incaran komersial atau bisnis juga jadi sekitar 5,70% dipakai oleh komersial atau bisnis ada sekitar 23 atau 24% untuk layanan masyarakat saya kira ini data ini kita terus perbarui kita terus tambah informasinya sehingga nantinya data-data yang dihasilkan atau yang dikumpulkan oleh BROL tidak hanya dipakai di level peneliti saja tapi nanti dipakai oleh seluruh praktisi kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia baik itu swasta mahasiswa perguruan tinggi ataupun bisnis yang melakukan kegiatan-kegiatan khususnya penangkapan di perairan Indonesia kemudian kami mencoba ini terkait dengan teknologi informasi 4.0 jadi salah satu produk informasi yaitu PPDPI kami sudah transformasikan dari web-based system menjadi Android-based system yang kita sebut dengan nama Laut Nusantara Prof. Indrajaya kami juga punya nama Nusantara namanya Laut Nusantara jadi Laut Nusantara ini merupakan produk yang memberikan informasi terkait PPDPI baik itu pesisir apa namanya perairan khusus maupun laut lepas per awal tahun ini pengguna dari Laut Nusantara atau downloader sudah mencapai 24.000 pengguna jadi saya kira beberapa bulan ke depan kami akan melaunching versi baru daripada aplikasi ini jadi ada tambahan informasinya akan kita embedded ke dalam aplikasi Laut Nusantara tersebut saya kira aplikasi ini tidak hanya menyajikan peta ikan tapi juga beberapa fitur-fitur penting juga disajikan di dalam aplikasi Laut Nusantara tersebut jadi ada tombol SOS ada feedback ada harga ikan begitu pula penghitungan BBM bagi pengguna aplikasi tersebut ini terkait dengan data-data oceanografi jadi kami memiliki satu sistem memang belum sempurna dalam artian masih dalam pengembangan namanya observasi dan modeling information system ini memberikan data-data informasi terkait laut dalam ataupun perairan-perairan offshore di Indonesia jadi kita mencoba memadukan antara observasi memberikan informasi krus-krus yang ada di Indonesia yang pernah dilakukan oleh BROL seperti yang saya sampaikan di awal baik sebagai pemain utama ataupun anggota tim kita mencoba mengcompile seluruhnya kemudian kami mencoba menyajikan data-data pemodelan baik itu fisik bio-geokimia dalam website tersebut sehingga ini memudahkan dalam artian bagi pengguna untuk dapat mengekstrak ataupun mendownload langsung jadi sistem ini kita sudah buka jadi sudah ada bapak-bapak dan ibu-ibu bisa bisa mengakses dalam link website tersebut tentunya perlu ada registrasi dulu ini sebagai apa namanya langkah kami untuk mengetahui siapa sih sebenarnya user yang memanfaatkan dari produk-produk riset yang dihasilkan oleh BROL tersebut kita beralih sebagai penutup dari presentasi saya ini adalah kemiliteran produk riset jadi dari peta-peta perkiraan posisi ikan tersebut kami melakukan kemitraan dengan PT Unggul Cipta Teknologi yang menghasilkan VMA Facial Monitoring Aid mana fitur-fitur dalam VMA tersebut berisi perakhiran potensi ikan saya kira ini kita melakukan membuat secara spesifik daerah-daerah pesisir untuk peta potensi daerah penangkapan ikan tersebut kemudian yang terakhir yaitu kemitraan kami dengan Kabupaten Bangka Tengah di mana kami secara eksklusif melakukan pembinaan langsung dengan Kabupaten Bangka Tengah khususnya Kabupaten Bangka Tengah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan sistem informasi daerah penangkapan ikan yang mereka sebut sidolpin baik itu dalam bentuk web-based maupun dalam bentuk android-based saya kira ini beberapa contoh kemitraan yang dilakukan oleh BROL yang berasal dari hasil-hasil produk riset unggulan yang dimiliki oleh BROL untuk men-support kebijakan kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia saya kira itu sepintas dari praktisi yang kami di Balai Risa dan Observasi Laut yang ada di KKP terima kasih atas perhatiannya terima kasih Pak Dr. Nyoman Roduyata atas penyampaian materinya melengkapi penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber yang pertama dimana riset Kelautan dan Perikanan tidak hanya mendukung untuk lingkungan ekonomi tetapi juga untuk mendukung pertahanan dan keamanan tadi Pak Nyoman sudah mengutarakan bagaimana risetnya ini sudah memberikan kontribusi bagi pengusiran kapal-kapal pencuri ikan selain itu juga memberikan informasi yang cukup signifikan bagi para nelayan terkait dengan daerah tangkapan ikan dan juga tadi sudah diuraikan juga bagaimana riset-riset yang dilakukan itu sudah didisiminasikan kepada seluruh pelaku usaha Kelautan dan Perikanan baik melalui kemitraan maupun melalui akses data yang cukup sangat terbuka cuman perlu ada registrasinya Pak Nyomanya untuk tata kelola dari pengelolaan data yang ada demikian cukup menarik Pak terima kasih penyampaian materinya saat ini kita mengundang narasumber yang ketiga yaitu Ibu Prop Dr. Insinyur Sri Purwaningsi yang kebetulan saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Komisi A di Dewan Guru Besar IPB University beliau adalah pendidik pengajar di Departemen Teknologi Hasil Perikanan waktu dan tempat kami persilahkan sama Ibu kesempatannya 10 menit Terima kasih Pak Moderator Bapak Ibu yang kami hormati terutama Pak Ketua Himpunan Alumni FPIK Ketua Himpunan Hightech dan para staffnya para hadirin sekalian pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan oleh THP mohon maaf powerpointnya sudah saya kasih panitia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian Hasil penelitian kami dari THP tentang hasil-hasil penelitian untuk perikanan di sini yang semoga saja bisa memberikan masukan untuk perkembangan perikanan yang akan datang nah di sini dari kami sendiri THP contohnya untuk krim prokrolagen dan anti aging alami dari laut di sini sebagian ketutup kenapa ya mas mohon maaf panitia atau saya yang mohon maaf hadirin ketutup atau tidak ketutup di minimis ada minimisnya itu sebagian ketutup mungkin saya seletkan dari sini Aca atau bagaimana ketutup bu ya sebelah kanan ketutup iya silahkan silahkan bu dari sini ya mas ya ya bu silahkan bisa bapak ibu sekali ya ya mohon maaf itu saya pikir saya ulangin kembali di sini saya ingin menyampaikan hasil-hasil riset yang kami kembangkan dari teknologi hasil perairan saya yang membawakan dengan judul perkembangan riset bidang teknologi hasil perairan dan kelautan untuk menunjang kelanjutan bisnis nah saya mengajak bapak dan ibu sekalian alumni sekalian mari kita menjadi nelayan di era global karena tidak harus yang kemarin kita tinggalkan tapi kita juga harus menjemput era yang milenial yang nantinya adalah serba dituntut untuk maju jadi kita mari menjadi nelayan global salah satu produk yang kami kembangkan di sini yaitu krim prokrolagen dan anti-aging alami dari laut di sini krim ini yang kami teliti sudah memenuhi standar badan pom kemudian karena dia sebagai anti-aging maka saya sudah meneliti sampai ke secara in vitro pada pada sel begitu juga pada suatu binatang di sini yang mewakilin yang mewakilin tikus penelitian dilihat dari jaringan-jaringan dalamnya itu sudah kelihatan bahwa ekstrak kolagen yang ada di keong yang saya padukan dengan rumput laut yang kurang berharga di sini yang sudah dibuangin oleh nelayan ternyata dia mempunyai aktivitas yang sangat bagus dia bisa menghasilkan suatu krim yang nilainya hasil ujinya secara biokimia tidak kalah dengan krim yang harganya itu untuk 30 gram itu harganya satu setengah juta jadi di era milenial nanti saya mengharapkan hal-hal yang kayak gini yang tidak berharga di nelayan itu bisa kita angkat sehingga menghasilkan suatu produk yang kita bisa jual dengan harga yang bagus tapi mau tidak mau juga bangsa Indonesia harus mulai menghargai karya anak bangsanya sendiri produk yang lain yang kami kembangkan dan sudah mulai benar-benar kita secara in vivo dan sudah bisa digunakan untuk dimakan karena ini adalah suatu makanan misalnya adalah es air greg yaitu suatu beras alami dari laut ini berasal dari rumput laut dan bahan lainnya disini sudah kami cobakan dari dari gambar bisa terlihat di grafik bahwa beras kami ini betul-betul bisa mencegah diabetes bisa dilihat disini bahwa tikus yang dikasih beras sebelum dibikin diabetes maka kadar gulanya disini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tikus yang tidak diberi beras nah ini di awal di penelitian kami kenapa concern untuk meneliti diabetes karena sekarang usia untuk diabetes 30 tahun sudah banyak yang diabetes jadi kami concern karena pola makan yang berubah ini sehingga kayaknya rumput laut yang kurang bermanfaat atau kita terlalu terikat dengan yang lain kita bisa manfaatkan juga ternyata untuk anti-diabetes yaitu mencegah diabetes nah ini bisa dibayangkan ini adalah gambaran dari tikus kadar gula tikus yang normal yang tidak kami apa-apakan kemudian ini adalah gambaran dari tikus yang diabetes dimana hanya dalam waktu 14 hari tikusnya mati semuanya nah ini adalah gambaran tikus yang dibikin diabetes dan diberikan obat dalam waktu 20 hari mati semuanya badan ibu semuanya bisa lihat bahwa ini adalah tikus yang dikasih beras kami dan dalam waktu satu bulan belum ada satupun tikus yang mati dan ada kecenderungan bahwa terjadi penurunan kadar gula dari yang tinggi menjadi merendah menjadi normal hasil uji yang lainnya secara parametris untuk darahnya adalah sudah masuk normal untuk jaringannya bisa dilihat ini adalah gambaran sel beta pankreas yang normal dan ini adalah gambaran tikus yang saya kasih makan beras yang untuk pencegah diabetes sehingga ini adalah mendekati dari adanya perbaikan di sel beta pankreas nah itu adalah suatu hal yang bisa kita kembangan di era nanti dalam menyambut era milenial satu hal lagi unggulan kami di sini adalah kapsul kapsul ini sebagai anti-canser nah ini sebetulnya karena dia adalah dari keong laut yang merupakan makanan sebetulnya tidak masalah kalau kita makan langsung pun tidak masalah karena kalau Bapak dan Ibu ke Singapura itu ada makanan yang dari keong ini adalah digunakan untuk meningkatkan stamina di Yogyakarta juga ada satu hanya satu restoran yang menyual keong ini nah di sini ternyata hasil ekstraknya dia itu ke sel kanker bisa membunuh sel kanker atau menghambat pertumbuhan sel kanker nah di sini ini gambaran untuk sel kanker hela sel kanker yang paling kuat karena dia melekat sifatnya tapi juga di sel kanker yang lain cukup bagus misalnya ini adalah sel kanker MCF7 atau sel kanker payudara dia menghambat setengah dari pertumbuhan sel kanker hanya cukup dengan 18,30 ppm jadi kami lanjutkan ternyata kalau di sel normal dia tidak membunuh sel normal bahkan dia support untuk sel hidup nah untuk ujinya secara in vivo di rodens atau di tikus ini menunjukkan bahwa di jaringan sel-sel yang kami buka bahwa ekstrak ini adalah membuat suatu sel pertahanan yang makan sel-sel yang rusak sehingga sel-sel yang rusak itu dimakan akhirnya pembuluh darah bersih bisa mengalir ke jaringan sel yang yang sakit tadi sehingga kita terjadi perbaikan sel nah di sini uji kami yang terakhir tentang toxicity dia tidak toxic saya validasi lagi kami ujikan lagi di UI untuk toxicity dia juga tidak toxic nah untuk toxicity kronis dan subkronis selama 100 hari kemudian kami lepas dan kami buka lagi dalamnya ini menunjukkan bahwa parameter secara makro jadi dilihat binatangnya kemudian parameter secara mikro jaringan-jaringannya jantung dan ginjal dan lain-lainnya serta kandungan darahnya dia tidak toxic sehingga ini bahwa hasil perikanan ini adalah aman untuk dikonsumsi bila dipadatkan karena protein aktifnya bisa digunakan untuk menghambat sel kanker penelitian lain yang kami lakukan di THP tentang mikroalgae yang dilakukan oleh Dr. Iryani dengan Bu Kustiariah di sini menunjukkan bahwa mikroalgae propiridium kaitum ini dia juga efektif ekstraknya untuk menurunkan kandungan kadar gula darah sehingga ini suatu hal yang keuntungan yang paling bagus karena untuk mikroalgae ini bisa kita modifikasi untuk kita tumbuhkan dan kita ekstrak untuk kita gunakan di masa yang datang tidak perlu lokasi yang terlalu besar sehingga kita mempunyai bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai anti-diabet di sini nah mikroalgae yang lain adalah spirulina di sini spirulina ini juga mempunyai aktivitas sebagai menghambat pertumbuhan dari plasmodium berarti dia bisa digunakan sebagai anti-malaria di sini sudah diteliti berapa IC50-nya dia aktif untuk bisa menghambat pertumbuhan dari plasmodium kemudian di samping itu spirulina juga dia bisa menghambat sel kanker MCF7 yaitu MCF7 itu sel kanker payudara nah di sini bisa dilihat ini ada pembandingnya yang dari obat dan ini ada misalnya baru berat dari basis kering saja di sini bisa menghambat sekitar 80% untuk 50 ppm nah di samping hal-hal tersebut sebetulnya kita juga mengembangkan spirulina dalam bentuk crispy nah ini sudah bisa dibeli di outlet-outlet sebagai oleh-oleh terutama di IPB March ini nah ini adalah hasil kerjasama PKSPL dengan THP produk-produk yang lain untuk spirulina itu antara lain adalah tabel hisap jelly mesmelo mie spirulina biskuit jadi dari THP ini bisa untuk konsumsi pangan hari ini bisa juga untuk nutrasetika dan farmasetika di masa yang akan datang di sini untuk meningkatkan kekebalan tubuh di samping tadi saya punya keong ada lagi adalah minyak ikan minyak ikan hasil penelitian Prof. Sugeng Harisuseno dan kawan-kawan nah ini sudah hasil penelitian beliau menyatakan bahwa minyak ikan dari tubuh ikan itu yang paling bagus yang mengandung omega-3 adalah ikan-ikan dari laut pelagis perairan pelagis bisa dilihat di sini lebih tinggi dibandingkan hasil ikan laut dalam maupun ikan air tawar kita sebetulnya secara ideal untuk kebutuhan sehari-hari sesuai dengan WHO kita harus mengkonsumsi omega-3 dibandingkan omega-6 itu 1 banding 6 tapi kita dalam kehidupan sehari-hari lupa kadang-kadang hanya 1 banding 20 sehingga kita harus dongkrak itu supaya omega-3 yang kita konsumsi itu meningkat sehingga rasionya meningkat sehingga tubuh kita menjadi sehat nah ini adalah hasil riset Prof. Sugeng juga walaupun kita membutuhkan minyak ikan tapi hati-hati dengan minyak ikan nano-nano katanya Prof. Sugeng jadi disana ada minyak ikan minyak ikan yang sebetulnya kandungan omega-3 rendah nah disini ada juga minyak ikan yang kandungan yang kita harapkan adalah yang omega-3 tinggi kemudian masih di minyak ikan disini ada minyak ikan yang dibuat dari limbah kita kan mengekspor tuna itu sangat tinggi nah limbahnya juga sangat tinggi ini diteliti oleh Ibu Winitri Laksani nah dari mata ikan itu bisa diambil virgin fish oil yang banyak sekali mengandung omega-3 dan beliau berserta timnya sudah bisa membuat suatu kapsul yang bisa untuk suplementasi ibu hamil jadi ini sangat mengembirakan untuk dikembangkan dan dikerjasamakan lebih lanjut siapa lagi yang akan menggunakan produk perikanan kalau bukan orang perikanan sendiri kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh dokter Malanuril di sini kolagen gelatin dan hidrolisat dari koda laut di sini kolagennya ini bermanfaat di bidang kosmetik untuk anti-aging maupun bidang kesehatan karena antioksidannya kemudian gelatin dari ikan ini juga bisa digunakan sebagai sumber pangan kosmetik maupun farmasi nah kuda laut sendiri mempunyai senyawa bioaktif antara lain adalah komponen aktifnya flavonoid tertipenoid steroid saponin dan fenol di samping itu kuda laut ini juga mempunyai protein yang sangat tinggi sehingga dia bisa dihidrolisat dibuat menjadi produk hidrolisat dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber antioksidan atau anti-inflamasi atau bisa sehingga tubuh kita itu sistem imunnya bisa meningkat hal lain yang baru-baru ini dikembangkan oleh Prof. Nurjana berserta timnya adalah garam gami garam gami ini garam yang terbuat dari rumput laut bisa rumput laut hijau bisa coklat merah ataupun gabungannya disini banyak rumput laut yang hanya dibuang-buang saja ternyata dia itu sangat bermanfaat garamnya itu punya kelebihan karena dia rendah natrium sehingga bagus sekali untuk orang-orang yang mempunyai tekanan darah tinggi di samping itu di samping rendah karsium dia mempunyai keunggulan banyak kandungan mineral lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh hasil penelitian beliau terakhir garam tersebut juga mempunyai antioksidan sehingga kita bisa lebih bagus dan lebih mendapatkan manfaat dari mengkonsumsinya penelitian tim beliau yang terakhir yang sudah berjalan yaitu produk-produk kosmetik yang sudah berjalan ini di rumah lumput laut saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nanti kontak personnya ada kadep kami Bapak Ucu sudah saya tulis di powerpoint kami begitu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih mari kita sambut era distruksi ini bersama THP dalam rangka mendukung mengatasi pandemi COVID-19 dengan meningkatkan kekebala pertahanan tubuh melalui konsumsi produk-produk THP terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh waktu dan tempat saya kembalikan kepada Menderator Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof Bu Prof terima kasih sangat-sangat menarik materi yang disampaikan melengkapi narasumber yang sebelumnya dimana Bu Prof menambahkan selain peran lingkungan sosial dan ekonomi riset kelautan dan perikanan juga berperan dalam farmakologi ketahanan pangan dan kesehatan kita semua tadi diutarakan bagaimana ada beras rumput laut juga disampaikan kapsul keong yang dapat mencegah kanker dan juga ada untuk penurun gula darah dari mikroalga dan juga produk-produk yang lainnya semuanya itu tadi Ibu men-challenge kita semua bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis kelautan dan perikanan ini dan yang paling menarik lagi tadi Ibu mengundang kita semua mari kita menjadi nelayan di era global demi kemajuan sektor kelautan dan perikanan pertanyaan pasti sudah banyak dari semua tapi kita tahan dulu kita masih memiliki dua narasumber lagi kita undang narasumber yang keempat yaitu Bapak Abu Hanifah beliau adalah praktisi bisnis kelautan dan perikanan yang saat ini berdomisili di Surabaya kami undang Pak Abu waktu kami persiapkan sama 10 menit silahkan terima kasih kepada moderator Mas Hurdi Alek terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber Prof. Sri Kurwaningse Dr. Inyoma Mas Arief Budiman Prof. Indra Jaya serta jajaran Hightech Hightech jajaran Sineteka dan tak lupa jajaran dari Departemen Hightech Sebenarnya saya disini mau ngomong apa juga sulit ya jadi perhubungan dengan riset dan teknologi itu lebih ke kapaman maupun ke perubahan tapi enggak apa-apa lah kemarin Pak Lidia juga bilang ke kami enggak usah mas biarin aja enggak apa-apa yang penting kita support aja mahasiswa gimana caranya mahasiswa itu bisa mulai untuk wira usaha graduate dan lain sebagainya termasuk yang baru lulus gimana caranya menerapkan teknologi teknologi atau riset yang sudah dilakukan baik saya mulai aja jadi disini saya memotivasi khususnya lebih ke adik-adik dan lain sebagainya mungkin teman-teman semuanya yang mau kejimpinan dalam dunia usaha jadi saat dekat bangkitkan ekonomi masyarakat tidak ada kesuksesan dan kegagalan yang final semua belum selesai selama orang itu masih dalam kehidupan semuanya masih mungkin berubah maka jagalah perubahan itu agar selalu membuat kebaikan artinya apa kondisi kita saat sekarang ini belum tahu kita itu posisinya seperti apa kita itu sekarang itu sedang gagal atau sukses atau kita sedang meniti karir dan lain sebagainya jadi dari sini yang kami harapkan adalah di saat orang yang sedang sukses jangan sampai kita sombong dan kita harus selalu bersyukur dan apabila kita memang masih belum apa-apa masih meniti karir kita harus bersahabat dan berusaha keras untuk mencapai karir itu sehingga menjadi manusia yang berguna di kedepannya apakah pekerjaan besar yang menjadikan manusia itu hebat atau memang manusia hebat itu yang menjadikan pekerjaan menjadi besar jadi kalau kita lihat di sini adalah yang benar itu adalah manusia hebat yang menjadikan pekerjaan itu besar artinya apa ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau proyek itu walaupun itu besar akan tetapi bukan dari manusia yang hebat atau yang tidak mempunyai kapasitas maka pekerjaan itu hasilnya bukan menjadi hasil yang sangat hebat juga makanya kita harus menitik karir dari awal jadi dari kecil kita gimana caranya kita menjadi manusia hebat jadi kita harus lebih terlihat lebih cerdas dan sebagainya kebutuhan besar membutuhkan disiplin yang lebih bukan keluhan yang lebih jadi bukan keluhan yang lebih banyak jadi ketika kita sudah menitik karir dari kecil kemudian besar jangan sampai kita itu di tengah-tengah jalan atau mulai besar itu otomatis seperti pohon saja ketika pohon kita semakin tinggi itu goyangan itu akan semakin besar artinya apa pasti ujian tantangan itu pasti ada makanya dengan kita menitik karir untuk mencapai ke satu puncak kesuksesan itu pasti banyak kudaan banyak cobaan dan lain sebagainya maka jangan perbanyak itu geluhan jadi perbanyak itu disiplin dalam kerja kita tahu yang paling penting disini adalah disiplin waktu kita seperti kita ketahui bahwa ada 4 kuadran waktu jadi 4 kuadran waktu ini ada penting mendesak ada juga penting tidak mendesak ada lagi tidak mendesak tapi penting ada tidak penting tidak mendesak nah ini kita harus dikuadran mana jadi kita harus benar-benar biar seperti apa biar kegiatan itu tidak penting tapi tidak mendesak jadi jangan sampai kita seperti kita dulu waktu mahasiswa besok mau ujian baru kita itu sesuatu yang penting tapi mendesak kenapa karena kita tidak prepare dulu belajar satu malam misalnya seperti itu kalau kita tidak memiliki keyakinan tentang masa depan kita juga tidak akan memiliki suatu kekuatan artinya apa mulai sekarang kita harus mencoba meyakinkan diri kita gimana caranya kita ke depan itu menjadi suatu orang yang sukses gimana caranya kita menjadi orang yang berguna gimana caranya kita menjadi orang yang maju kita harus yakin kita harus yakin ke depan itu kita harus akan menjadi orang yang sukses ketika kita yakin maka semangat gero atau kekuatan itu akan muncul dengan sendirinya jadi seperti itu nah disini lebih ke mahasiswa ya jika anak-anak diciptakan untuk tidak mencoba hal-hal baru karena takut gagal mereka tidak akan pernah keluar dari tempat tidur bayi itu artinya apa seperti mahasiswa sekarang misalnya kita harus mulai menumbuhkan kreativitas dan inovasi kita maupun dalam perwirausaha jangan kita berada di zona nyaman ini dengan kenikmatan orang tua kita jangan kita terlena terlena oleh hero pibuknya mahasiswa belajar apa namanya dan mendapatkan semuanya transferan dari orang tua kita harus mencoba meneliti karir kita perwirausaha kita dari awal contoh saya dulu ya saya memang dulu waktu setelah skripsi atau menjelang skripsi itu saya sudah mencoba mengelesi memberikan les atau les privat kepada pelajar-pelajar SMA terus saya juga pernah mengajar di waktu itu sekolah pelayaran menengah di Bogor gitu sama sekolah SMA swasta jadi ini harus mulai kita pupuk jadi jangan sampai kita itu apa namanya terlena dan dinagubukkan oleh kenimatan orang tua kita kita harus berani bertindak kita harus berani melangkahkan kaki kita untuk mandiri kita harus berani mencoba dan kita harus berani juga menganggap resiko seperti yang saya dulu ketika pertama kali saya dulu itu bekerja saya sudah ada target ketika saya bekerja dua tahun saya itu harus habis itu saya mau belajar lagi di kampus mengambil S2 misalnya atau saya itu harus menjadi pengusaha waktu itu memang dilematis akan tetapi orang tua saya dan keluarga besar itu mendorong saya untuk meniti karir dalam bidang usaha atau saya sudah sedikit menguasai tentang bidang usaha makanya saya memberanikan diri untuk memilih karir dan saya memberikan diri untuk bilang ke pimpinan saya bahwa saya mau resen saya mau karir dalam bidang perikanan yang seperti yang saya lakukan selama sebelum itu karena dua tahun saya juga mengikut ikut dengan perusahaan yang bekerjasama dengan Jepang jadi tahu betul produksinya seperti apa tahu betul bayar-bayarnya dan lain sebagainya nah kita harus berani untuk mengambil satu langkah seperti itu nah kemudian kita kalau sudah ada keberanian kita harus fokus jadi kesehatan hidup kita kesenangan dan kesedihan kedamaian dan kecemasan kasih sayang dan kebencian sangat dipengaruhi oleh kemana paling sering fokus beradaan kita kita arahkan jadi ketika fokus kita kita fokuskan ke sesuatu misalnya produk atau bidang usaha carilah sesuatu bidang usaha itu yang memang punya peluang yang bagus jangan sampai ada kesalahan kita dalam sudut pandang seperti gambar ini ketika kita melihat gambar ini kalau kita fokus pada hidungnya kita akan melihat seorang nenek-nenek tapi kalau kita fokus pada pipinya itu kita lihat seorang gadis makanya ketika kita salah untuk fokus kita bukan kesenangan tapi keberdian itu nanti yang kita dapat bukan kedamaian tapi kecemasan atau bukan kasih sayang tapi kebencian selanjutnya adalah energi mengalir kemana perhatian kita turangkan jadi ketika energi kita alirkan jadi misalnya seperti contoh saat ini ya ada wabah PSBB dan lain sebagainya jadi ketika kita energi positif itu yang kita alirkan kita fokuskan maka kita itu akan menjadi satu peluang tetapi ketika energi negatif itu yang kita salurkan maka itu akan menjadi suatu ancaman jadi contoh sekarang misalnya PSBB dan situasi sekarang ini ketika kita melihat ini suatu ancaman waduh bisnis kita jadi apa namanya banyak pasar yang kurang lancar dan lain sebagainya akan tetapi ketika kita melihat ini suatu hal peluang positif kita bisa mencari pasar dari misalnya pasar online dan lain sebagainya masih banyak apalagi sekarang musim-musimnya produk-produk yang dipasarkan secara online bagaimana cara mengubah fokus otak kita hanya mencari apa yang ditanyakan jika pertanyaan benar jawabannya benar begitu juga sebaliknya contoh misalnya ketika kita fokusnya misalnya ada toko yang sepi kalau kita fokus pada pertanyaan mengapa toko kita sepi makanya hasilnya hanya jawaban jadi alasan saja tapi ketika kita fokuskan bagaimana agar toko saya ramai maka ada tindakan tindakan selanjutnya dan bersama dengan kenapa saya malas itu berbeda dengan tindakannya ketika kita bagaimana saya harus rajin maka tindakan-tindakan kita harus belajar termasuk mengapa saya itu gemuk ya karena makan misalnya itu analasan tapi ketika bagaimana agar badan kita langsung dan sehat maka kita harus bagaimana cara kita berolahraga makan-makanan yang berkizi dan lain sebagainya maka fokus pada hal yang positif nah sekarang berhubungan dengan SDN jadi ketika kita di dunia kerja nanti itu sangat berpengaruh dan kita harus disini ada suatu pilihan kita menjadi orang berkualitas atau yang tidak berkualitas contoh disini adalah KF itu kualitas fisik ya KF kualitas fisik KT itu kualitas teknik atau kemampuan atau skill dan yang KSM itu adalah kualitas sikap dan mental artinya apa ini semuanya harus sinergia harus positif semua ketika kita punya kualitas fisik bagus misalnya 10 kualitas teknik atau skill kita juga 10 akan tetapi kualitas sikap mental kita itu kurang bagus misalnya kita suka berbohong atau kita mengindahkan pengguna dan sebagainya itu jadi minus jadi 10 x 10 x minus 1 itu jadinya apa minus 10 minus 100 jadi kualitas manusia itu jadi minus akhirnya apa pekerjaan kalau kualitas itu rendah maka pekerjaan itu yang kita dapat itu pasti kurang bermutu kalau pekerjaan kurang mutu jadi rendah akhirnya kemiskinan itu yang terjadi ini human investment kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan seperti itu nah kalau kita lihat seperti sekarang ini ada beberapa faktor masalah pasar kerja apalagi yang hubungannya dengan apa namanya ekonomi sekarang saat ini ya PSBB COVID dan lain sebagainya ini memang sulit sekali ketika kita melihat kalau kita tidak melihat cara positif itu sebagai peluang jadi kondisi yang sulit ini kita dituntut menjadi SDM yang sangat baik seperti tadi SDM kita harus benar-benar yang berkualitas sehingga kita dapat mumpuni bisa justru dicari orang bukan kita mencari kerja tapi perusahaan itu akan mencari kita atau kita punya feeling yang bagus ini kita harus berpilih usaha dengan sebagai jadi disitu banyak inovasi-inovasi termasuk disini kaitannya dengan riset dan teknologi nah sebagai pengusaha seperti sekarang ini ya kira-kira kita itu seperti perusahaan saya sendiri itu pasar Cina masih bagus jadi walaupun Cina itu dari awalnya sudah apa namanya Wuhan itu menjadi tempat awalnya COVID tapi Alhamdulillah kita untuk apa namanya ekspor ke Cina itu lancar-lancar saja terus ke Australia juga masih bagus karena kita juga layoutnya itu di supermarket supermarket tetapi yang ke Jepang ini saya kurang bagus dari segi dulu yang bukan karena memang pasar kami yang di Jepang itu lebih ke hotel-hotel jadi pasar kami di Jepang itu lebih ke hotel-hotel jadi kita tahu hotel saat ini sekarang itu lagi banyak yang butuh dan lain sebagainya jadi pasar kami khususnya yang di Jepang itu makanya dari sini kita harus punya inovasi-inovasi baru gimana caranya kita hal-hal seperti ini menjadi satu penguangan contohnya saat ini saya lagi pembicaraan dengan Australia jadi karena bahan bagus sekarang itu juga kurang bagus kurang baik nelayan juga kita tahu sekarang sumber daya nelayannya saat-saat ini COVID ini juga kurang bagus malah harga ikannya itu turun angkatan tapi dimanya itu juga kurang bagus jadi percuma ketika memang harganya turun tapi permintaan pasar juga yang bagus makanya saya di sini mencoba penjaraan dengan Bayar Australia itu untuk membuat produk-produk produk-produk value added misalnya seperti nugget ikan otak-otak ikan dan sebagainya termasuk ikan ini sedang kami bicarakan dengan mereka karena bahan-bahan ini tidak kita ambil dari pantai jadi bahan-bahan ini kita ambil dari full story kita sendiri yang masih ada misalnya ada bekas apa by-produk by-produk bumpa streaming sudah lewat mohon dipercepat baik jadi langsung saja di sini saya yang kita butuhkan itu adalah komitmen komitmen kebersamaan kebihatan dan saling melindungi jadi di sini kita mau membuka government dan yang terkait contoh konkret misalnya UNKM atau pengusaha-pengusaha yang kecil butuh ada komitmen kebersamaan keberpihatan dan saling contoh misalnya hotel hotel itu jika dia mendirikan hotel misalnya sandalnya harus produk daerah misalnya sabun atau andutnya dari produk daerah dan oleh-olehnya dari produk daerah ini kita keperpikaan pada masyarakat dan saling melindungi di situ yang tidak kalah pentingnya di sini jadi kita harus punya sifat cerdas terpercaya benar jujur dan komunikatif seperti yang saya contohkan di sini memang unik kalau saya ini di atas bisnis itu ada relationship kalau percaya jadi saya sama bayar-bayar saya itu benar-benar terbuka terus serang dan jujur misalnya saya ini untungnya kecil bayar saya kecil kalau untungnya besar bayar saya juga besar ini kita open jadi sehingga kita relationship itu akan berjalan terus ke depan dan bisa jangka panjang itu karena bukan di atas bisnis itu masih ada relationship bagaimana kita sama-sama berkembang dengan baik nah kedewasaan tidak terukur dari usia melainkan dari penerimaan tanggung jawab jadi artinya kita sama-sama gimana caranya tanggung jawab kita bisa menerima tanggung jawab dengan baik karena kedewasaan itu tidak diukur dari apa namanya usia nah disini SDM itu bukan hanya khasan atau baik tapi dia harus exam apabila Anda melakukan tanggung jawab kedewusan dan keseluruhan dan dapat melalui tingkat pencapaian yang Anda jadi ekspektasi itu 100 makanya di atas itu itu adalah prestasi artinya apa jangan kita menjadi orang yang biasa-biasa saja kalau aktivitas kita biasa-biasa saja kita akan menjadi orang yang biasa akan tetapi ketika kita menjadi orang yang luar biasa aktivitas kita luar biasa pasti kita akan menjadi orang luar biasa juga pasti orang-orang yang sukses dan luar biasa itu ketika dia memanfaatkan laku dengan semaksimal mungkin jika mereka-mereka itu masih tidur dia masih memikirkan dan kadang masih di depan laptop dan sebagainya jadi itu yang harus kita lakukan ini ada kekuatan kebersamaan kesadaran kebersamaan akan meningkatkan motivasi loyalitas jadi ini hubungannya dengan rekreasi kita harus tetap ada rekreasi jangan sampai kita tegang terus dalam bidang pekerjaan kita akan tetapi tidak pernah kita pergi kemana-mana ya restart lagi lah pemikiran kita yang selanjutnya adalah kita harus dalam meniti karir berwirausaha kita harus ada kerjasama satu sama lain dan yang terpenting disini kesuksesan yang sebenarnya itu adalah kesuksesan dimana kita bermanfaat bagi orang lain jadi seperti yang kita lakukan disini UMKU kan di sekitar saya ini kita beri pekerjaan jadi kulit-kulit ikan ini silahkan diolah menjadi kerupu ikan tulang-tulang ikan diolah menjadi apa namanya powder atau tepung ikan ini sudah berjalan di lingkungan kami disini yaitu bisnis yang paling sustainable adalah bisnis yang menghasilkan labah namanya berkah ya jadi disini bukan stakeholder primer kita hanya misalnya keberkahan itu harus kita pikirkan juga jangan sampai kita berpikir diri sendiri tapi tidak bermanfaat untuk orang lain jadi disini harus berpikir racikannya adalah kita berpikir bekerja keras bekerja cerdas dan yang terakhir kita harus berdoa pada orang yang mahasiswa nah ini produk-produk kami alur proses kami mulai dari penerimaan pencucian penfiletan dan packing nah ini produk-produk kami yang ke Jepang ke Australia ke Taiwan yang dan yang juga China juga ada terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya ada sedikit oleh-oleh untuk mahasiswa untuk semangat bagaimana kita meneliti karir untuk menjadi wira usaha sehingga kita menjadi wira usaha semua dan memberikan sumbangsi kepada negara terima kasih Mas Rujanek Pak Abu Hanifah luar biasa pemaparannya terima kasih spiritnya motivasinya ini menjadi fondasi buat kita semua menjawab challenge yang tadi disampaikan Prop 3 bisa mengembangkan bisnis kelautan dan perikanan dan juga dari narasumber sebelumnya mudah-mudahan dengan fondasi berbagi pengalaman dari Pak Abu termasuk sudah di share usahanya juga kita semua sudah bisa ada kerangka bagaimana pengembangan riset ini hilirnya bisa menjadi sebuah bisnis yang besar di sektor kelautan dan perikanan yang terakhir kami mengundang dengan waktu sama hanya 10 menit kepada peneliti lapan kita kami undang Pak Sarif Budiman waktu dan tempat kami persilahkan Pak Sarif Mas Abu tolong ditutup share share locknya ditutup dulu share lock share screen baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bukatuh yang terhormat terima kasih ke Pak moderator Mas Rudi Alek gimana ini yang hijau Mas Abu terima kasih yang terhormat Pak Rektor Mas Arief stop share stop sharing stop share screen di atas di atas ada tulisan stop screen stop share benar ya terima kasih Mas sudah terlihat ya sudah terlihat kemudian terhormat juga Pak Abdul Ajis Ketua Hendra FBK Pak Iwayanur Jaya kepada Pak Teman ITK dan para narusumber Prof Indra Prof Sri Beli Nyuman Radiarte Sisi Karim Barang kita Mas Abu saya juga bingung mau ngambil apa karena kelihatannya semua senior-senior juga pada hadir agak grogi juga begitu dikasih judul mungkin saya coba melihatnya dari tinjuan pengeran jauh kenapa juga saya mengatakan saya peneliti karena kebetulan saya baru lengser karena di Lapan sekarang sudah tidak ada struktura lagi akibat dari reorganisasi karena Lapan nanti akan menjadi anggota BRIN kita kira begitu nah Lapan itu apa ya saya takutnya belum banyak yang tahu jangan-jangan bilangnya Lapan itu sebelum sembilan nah Lapan itu ada empat kompetensi sebenarnya ada Space and Atmosics Science ada teknologi dirgantara dan ada pengirian jauh dan juga ada kebijakan terkait dengan terbangunan nariksa Lapan ini sebenarnya masih mudah dibandingkan IPB jadi Lapan itu berdiri tanggal 27 November 63 sedangkan IPB 1 September 63 jadi kayak anak kembar mungkin mudah-mudahan dan saya sebenarnya orang keempat dari Fakultas Perikanan yang masuk Lapan jadi waktu awal agak bingung juga wah masuk Lapan pernah ada enggak karena ternyata pernah ada empat orang yang pertama saya lupa namanya tadi yang pertama sudah Almarhum yang kedua sudah keluar dari Lapan yang ketiga menikah dengan orang Lapan dan keluar saya keempat dan berikutnya Alhamdulillah sudah banyak mulai FIK dulu kalau masuk dalam pengirian jauh awal-awal saya studi di IPB kuli IPB pengirian jauh mungkin kita anggap sebagai pelajaran sastra karena kita tahu zaman-zaman 91, 93 mungkin belum ada komputer di sana jadi kita cuma mendengarkan Prof. Vincent Prof. Budi cerita tentang pengirian jauh kemudian ulangi kemudian Alhamdulillah kita sempat PKL di Lapan dan kita mulai tahu nah sekarang Lapan sudah mendapatkan instruksi atau semacam mandat salah satunya yang menaik adalah Instruksi Presiden nomor 6 2012 sekarang sudah ada lisensi pemerintah Indonesia kalau zaman dulu mungkin selama ini semua orang beli data tentunya data-data yang resolusi tinggi yang mahal setiap orang beli data sehingga anggaran itu semua beli data yang sama sekarang tidak untuk data-data yang harus disangat tinggi itu semua lewat Lapan sehingga kita bisa saving sekitar kalau tidak salah 32 tiliun dan saya kurang pas kurang paham tepatnya tapi kita bisa saving anggaran sebetulnya kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Rupi 13 di mana Lapan juga diamankan mengembangkan bank data penajau dan ini menjadi salah satu wali data di Indonesia untuk menempatkan data-data penajau ada di Lapan dan satu lagi adalah bagaimana kita membuat satu metodologi yang bisa sama ini dalam hal standar suatu produk bukan dari sisi dinamika proses metodologi tapi dalam standar sepada harapannya kita mempunyai metodologi pengusahaan data penajau yang sama kemudian muncul lagi turunannya adalah PP nomor 11-19 di mana kita coba ada pengaturan terkait dengan akusisi pengelolaan data penyimpanan sampai aplikasi dan penyimpanan informasinya kenapa penajau penting ini tentu saja salah satu hal yang paling mendasar kita tahu di Indonesia itu sangat luas ini daratannya 1,9 juta pelayaran juga sangat luas dan kol juga sangat banyak dengan karistik penjaraan jauh yang curupan luas penjaraan data yang kursi harapannya semua peranian tadi bisa dilihat dari data penjaraan jauh apa saja data yang sudah ada di LAPAN kita sebagian besar data optik yang kita ada dari mulai Pleiades yang sekitar 50 cm spot 67 lansat 78 kemudian yang resolusi rendah dan juga radar mungkin bedanya radar dengan yang tadi Beli Nyoman tadi ada katakan lebih banyak di perairan sedangkan radarnya yang disini lebih banyak di daratan kemudian yang menarik dari optik adalah permasalahan cloud cover di Indonesia kita pernah melakukan satu apa namanya uji statistik lah kira-kira seperti itu dari seluruh area di Indonesia paling agak berat mencari data itu di Papua jadi Papua tutupan awannya itu paling cukup tinggi paling tutupan awan indah itu di Nusa Tenggara nah informasi ini bisa memberikan tambah informasi pada saat kita ingin mencari lokasi penelitian mungkin jadi kita tahu bagaimana ada area-area yang cloud free itu sedikit dan banyak sehingga kita bisa tahu area-area yang kita bisa gunakan pada saat kita mencari data optik kemudian data terasarnya kita sudah hampir seluruh Indonesia kita punya ini untuk daratan lautnya kita serahkan kita bantaman KKP untuk daratannya ini untuk bisa meng-complement data-tata optik yang mungkin ada tutupan awannya tadi ini adalah roadmap dari data yang akan kita akusisi dari mulai eksperimental di tahun 78 pertama kali kita punya ground station sampai kemudian di tahun 2028 kita akan mencoba akusinonoa metop lenser 9 yang terbaru spot 8 pleades dan radar pas dari ARBAS harapannya dengan adanya semua data ini semua kebutuhan tersebut data di Indonesia khususnya untuk government bisa dipenuhi dengan baik selain itu juga ada pusat teknologi satelit yang mencoba mendevelop satelit salah satunya adalah dengan IPB satelit 8A3 kita rencananya adalah 8A4 itu harusnya tahun ini tapi nanti kurang tahu setelah COVID kita lihat harapannya di tahun kemudian ada 8A dan kemudian ada satelit orari komunikasi yang kita coba untuk dibangun di pusat teknologi satelit tapi kalau saya melihat ada juga batasannya terkait dari pintar jauh batasan-batasan ini yang membuat tidak semua parameter mungkin bisa dilihat secara utuh jadi banyak yang kemudian menanyakan kenapa tidak bisa melihat dengan detail misalkan berarti ada batasan resulut spasialnya jadi intraja itu bukan seperti CCTV ditaruh kemudian kita bisa melihat dengan detail suatu area tapi tergantung dari resulut spasialnya itu adalah area terkecil kemudian resulut spektralnya rincah yang banyak gelombang dan resulut temporal bahkan sampai resulut radiometriknya itu yang membuat batasan bagaimana satu sensor atau satu fleet bisa melihat satu fenomena nah ini yang kita coba bangun mulai dari tahun-tahun kemarin ini yang kalau dari Prof. Arif tadi Pak Rektor mengatakan bagaimana kita membuat satu yang 4.0 kita mencoba membuat sesuatu yang harapannya bisa membantu bagaimana kita bisa memprovide ekses terhadap data satelit melalui platform bagaimana kita bisa mendevelop digital services ini masih sedang bangun bersama kemudian bagaimana kita memperpromote innovative solution terakhir dari berbagai macam kebutuhan pengguna yang ada dari masalah darat laut dan lain-lain nah salah satu yang kita bangun dari pusat teknologi dan data adalah space map sistem penyajian data penjauh yang cepat mudah-mudahan aman mungkin silakan teman-teman mau coba di sana tinggal di klikkan di google space map dicoba di sana mohon masukannya karena ini pun masih berjalan kita ingin bangun seluatu platform di mana ada kemudahan untuk mencari atau mengakses data-data yang kita terima dari konstitusi kita kemudian dari pusat kemantan penjauh kita juga membangun si Pandora ini bisa diundur di Android di sini ada memberikan informasi-informasi terkait dengan sumber daya alam dan juga terkait dengan bencana kita masuk ke sana ini juga baru kita bangun harapannya ini juga bisa memberikan kontribusi terhadap informasi yang dibutuhkan publik dan juga kami mohon apabila ada masukan-masukan terkait aplikasi yang kita bangun kemudian bagaimana pemerintah yang jauh untuk perikanan kelautan mungkin tadi sekilas sudah beli nyaman radiator sudah mengatakan sebenarnya yang kita lihat itu lebih banyak lingkungan tapi karena kita punya beberapa data yang cukup tinggi misalkan ini ada play address dengan resolusi 50 cm teman-teman bisa bermain dengan apakah mau pakai objek base atau mau pakai virtual classification dan lain-lain langsung bisa melihat mana tumbuh karang mana yang kira-kira seagrase-nya mana yang sen-nya kita langsung bisa melihat secara detail dengan resolusi yang sangat tinggi kemudian juga mangrove kita bisa bermain dengan spektral kita juga bisa bermain dengan resver tinggi untuk melihat bagaimana kondisi ekosistem pesisir yang ada di sana dan juga yang paling penting juga bagaimana kita bisa melihat kondisi-kondisi peluang-peluang kecil karena ini juga menjadi hal yang menarik karena penting peluang kecil adalah semacam gerbang kalau peluang kecil yang kita tinggal kita tidak tahu bagi pererbangannya tentu gerbangnya tiba-tiba ada yang menyusup dan sebagainya kan agak sulit oleh karena itu perlu data-data yang resursusnya tinggi yang kita bisa melihat bagaimana kondisi yang ada di peluang-peluang kecil tadi saya agak cepat aja karena nah kemudian satu hal yang menarik saya coba mengalangkah ke darat karena ini Permen KP-nya juga baru keluar kalau misalnya Permen KP-nya nomor 9 2020 ini Prof. Indra mungkin paham juga kita juga bisa melihat bagaimana sih kondisi perairan umum daratan kita bisa melihat bagaimana ada karamah ikannya di danau itu kemudian bagaimana ada ecek konok di sana bahkan kita juga bisa melihat bagaimana kondisi perubahan kita bisa melihat luasan-luasan perairan umum darat khususnya danau rawa dan sebagainya bisa jadi dengan mengetahui luasan tadi mungkin mencoba melihat potensi potensi perikatan yang ada di sana kita sudah mencoba membuat satu buku buku tentang danau-danau prioritas kebetulan bersama dengan Kemen PU nanti buku tadi juga bisa menindikasikan kondisi-kondisi dari 15 danau prioritas dan kalau untuk perairan darat mungkin kita bisa kembangkan lagi untuk melihat bagaimana perairan danau rawa dan lain-lain seluruh Indonesia ada data pengeran jauh sebagai salah satu database luasan danau yang ada nah satu lagi tambahan yang dari dari 8 mungkin kita mencoba membuat semacam kalau kita sebut sendiri bank data spektral oleh karena itu kita coba mengadakan peralatan-peralatan yang mengukur spektral dari motoris rampes kemudian ASD ada WIPS dengan alat-alat ini kita ingin melihat bagaimana sih interaksi cahaya yang ada dengan objek kemudian terus rampes bisa di dalam perairan juga sedangkan ASD mungkin lebih daratan untuk melihat tanggrop dan informasi berhasil lainnya dengan adanya ini harapannya nanti kita tahu spektral-spektral dari objek yang ada kemudian nanti dihubungkan dengan data satelit data satelit yang ada bahkan misalkan hampir semua alat ini itu hyperspektral kalau tidak salah sekitar 3 nanometer dari mulai 300 sampai 500 nanometer kita bisa bermain model di sana tanpa menggunakan data satelit misalkan terus rampes itu dari 320 nanometer sampai 960 nanometer dengan rangenya sekitar 3 nanometer kita bisa meng-convert informasinya menjadi apakah itu sensor lenset apakah ada sensor spot kita bisa membuat modelnya sehingga kemudian model itu kita bisa bahkan validasi justru dengan satelitnya jadi kita bisa membuat model tanpa menggunakan satelit karena ini juga adalah bagian dari remote sensing tapi tidak menunjukkan gambar nah contohnya misalkan kita coba bisa melihat bagaimana spektral spesies mangrove dari jenus yang berbeda jenus yang berbeda itu memberikan spektral respons yang berbeda kemudian juga bagaimana ekosistem perairan dangkal bisa memberikan spektral yang berbeda pada kondisi yang berbeda ini menjadi menarik apabila kita kaitkan dengan kondisi-kondisi tadi kondisi-kondisi perairan yang apakah perairan yang keruh perairan yang yang curbit dan dibukan dengan memonitor menggunakan penanjauh kemudian satu lagi juga kita memanfaatkan remote sensing penanjauh ini untuk kita sebut kalau kita tadi potensi daerah potensi ikan kita sebutnya jone potensi yang agak mekan JPPP ini dimulai dari tahun 95an ke 97-98 sudah dimulai kebetulan dengan teman-teman di dinas pikiran bayu ini Pak Bidaway Hasim yang pertama kali meng-incourage untuk melayan dan sampai sekarang Alhamdulillah sudah mulai dan juga dari tahun 98 kita juga berkontribusi waktu itu kalau tidak salah ada proyek core map kita coba menggunakan data penanjauh untuk memetakan tembuk karang dan juga tahun 9 kalau tidak salah berkaitan sama dengan KLH dulu Kementerian Kehutanan kita juga memetakan seluruh Indonesia kerusakan mangrove menggunakan lenset itu dulu sekarang nah kemudian bagaimana pemanfaatannya untuk menjang bisnis pikiran saya coba kasih beberapa saja misalkan tadi JPPI kita sudah berkaitan sama dengan Indra Mayu bahkan kita juga mencoba dengan dengan dinas pikiran Gorontalo salah satunya juga kita berkaitan sama dengan swasta Ketemarlin kalau kami disini dengan Marlin nama-nya nama-nya dinasin layan mereka yang membangun perlatannya kami memberikan informasi zona potensi ikannya dengan peraturan mereka mereka bisa membangun semacam satu komen center dimana di komen center di pusat dinasnya itu dia bisa langsung memonitor pergerakan kapal-kapal ikan yang ada kemana saja ikan-ikan yang ada yang terdaftar dinas itu kemana kemudian bisa dilihat kondisinya yang disebut komen center di sana kemudian juga kita bisa menggunakan informasi parameter yang ada untuk beli daya perikanan ini kita coba benar-benar dari pergerakan jauh jadi ini perlu divalidasi lagi dalam lapangan tapi kita coba menggunakan parameter-parameter yang bisa digunakan dari pergerakan jauh misalkan batimetri TS total sedimen korofil dan sebagainya kita gunakan GIS kita dapatkan informasi seperti ini ini memberikan informasi awal bagaimana area-area yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk beli daya perikanan baik itu beli daya rumput laut maupun beli daya kerambah jaring apung satu lagi mungkin juga bisa digunakan potensi pariwisata jadi kalau ada satu daerah yang belum bisa melihat area-area yang agak remote atau agak jauh kita bisa menggunakan jauh dan kita bisa melihat kondisi seperti apa kita bisa melihat water quality-nya kita bisa melihat apaliasan terumbuk dan sebagainya terus kemudian kemungkinan untuk menjadikan potensi pariwisata ada beberapa rekomendasi mungkin yang menarik satu memang perlu kami sedang kalau nomor satu itu kami sedang bekerjasama dengan Cisairo Australia untuk membuat satu yang dapat menyimpan mengatur mengelola dan menelisir data penganian jauh secara otomatis harapan kami data yang sudah ada di Giron Station otomatis langsung diolah otomatis langsung dikirim ke penggunaan jadi tidak ada lagi delay di sana itu yang sedang kami coba bangun dengan dengan Cisairo dan Geoscience Australia kemudian tantangan inovasi aplikasi ini masih banyak untuk keikanan dan kelautan ini masih banyak sekali satelit makin berkembang inovasi makin dibutuhkan di sana dan yang paling penting juga memperkerjaan kerjasama nah ini ini sangat penting karena kita tahu masing-masing punya kelemahan dan kekuatan kita bisa bersenjagi siapa punya apa siapa kuat di mana siapa butuh apa kalau kita bergabungkan mungkin akan lebih mudah kita mengetahui satu area bagaimana pengalaman dari masing-masing kemudian transformasi jadi lebih kuat kenapa kemudian yang terakhir bagaimana kita bisa merangsang startup nah ini menarik karena tadi Prof. Sri sudah menjelaskan panjang lebar mengenai produk-produk bagaimana dari informasi yang ada di sini sekarang ini teman-teman bisa mengambil hikmah yang apa yang dikatakan oleh Mas Abu kemudian membuat startup dan kemudian menggunakan informasi yang ada apakah D8 apakah D8 dari BROL atau yang teladiaskan oleh teman-teman di PIB mungkin itu yunarik mungkin itu dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Sarif Budiman penyampaiannya memperkaya kita terkait dengan penginderaan jauh untuk riset kelautan dan perikanan tadi sudah juga disinggung terkait dengan bagaimana penginderaan jauh mendukung juga upaya pengembangan bisnis di sektor kelautan dan perikanan mohon izin kepada Panitia kita waktu kalau tadi diberikan awal kan sampai jam 12 jadi hanya ada sisa kurang lebih 25 menit kalau boleh kami bagi 20 menit untuk diskusi masukkan dari Bapak dan Ibu sekalian nanti 5 menit terakhir untuk kesimpulan nah kepada Bapak dan Ibu mohon nanti dalam menyampaikan tanggapan saran masukkan mungkin kalau ada pertanyaan mohon langsung konkret real tidak terlalu banyak penghantarnya sesi pertama kami mengundang 5 5 penanggap dipersilahkan saya boleh tanya boleh satu ya Pak Akta ya baik terima kasih sebelumnya kepada para pemateri materinya sangat menarik sekali kebetulan ini menarik sekali karena saya jebolan labnya Pak Indra saya banyak menimba ilmu di sana sekitar 5 tahun dan kemudian sekarang saya bekerja di startup Umitron mungkin Pak Pak Nyoman mungkin pernah bekerja sama dengan Umitron di Bali jadi ini seperti kebetulan yang luar biasa nah saya ada dua pertanyaan untuk Pak Abu dan Pak Syarif mungkin saya untuk Pak Abu dulu ya untuk pertanyaan pertama untuk Pak Abu sejauh mana sih teknologi membantu usaha perikanan Bapak karena tidak hanya di Indonesia tapi di Jepang sendiri itu untuk pemasaran perikanan itu saat ini sedang sulit dan kemudian Umitron itu sedang berusaha membuat kayak semacam bank apa ya semacam kalau mungkin kalau dibilang blockchain ya jadi semacam bagaimana sih cara membuat produk perikanan dari 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 nelayan langsung ke langsung ke penjual eh pembeli sorry mungkin itu pertanyaan pertama mungkin Pak Abu bisa jawab karena kalau di Indonesia sendiri kan yang kita tahu itu industri perikanan itu sangat ini ya sangat padat karya ya padat banyak tenaga manusia yang dipakai sedangkan Pak silahkan ke pertanyaan yang keduanya oh kedua langsung nih langsung oke untuk saya lihat ada roadmap 8A5 nah itu itu untuk produk satelit komunikasi untuk low orbit atau bagaimana karena tantangan di komunikasi saat ini di laut memang untuk komunikasi Pak mungkin saya ingin minta penjelasannya ya terima kasih banyak terima kasih penanya kedua kami undang ataupun anggap yang kedua Bang Alek silahkan Mas Hutahian Andreas Kemenko Maritim gini Bang langsung aja ya Bang Sarif dan Bang Dinyoman itu kalian kan develop suatu program yang sebenarnya mirip suatu program yang mirip dengan menggunakan aplikasi tertentu kenapa tidak ada apa nggak bisa disatukan aja supaya lebih gampang kita promotenya ke depan dan juga seluruh stackholder bisa memanfaatkannya dengan lebih baik yang kedua terkait dengan aplikasi teknologi mungkin ini ke moderator karena beliau kan orang sosek bagaimana kiranya aplikasi teknologi yang sekarang ini bisa mengenerate ekonomi terutama di sektor kawasan dan perikanan karena terus terang aja untuk nelayan-nelayan yang notabene pendidikannya masih kurang hal-hal seperti ini tidak akan terserap oleh mereka jadi mungkin disini nih peranan dari apa ya dari balai besar sosial ekonomi seperti apa supaya paling tidak livelihoodnya bisa mengalami peningkatan itu terus yang ketiga terkait dengan Kang Abu Mas Abu ini kira-kira nih Mas Abu ada hubungannya yang pertanyaan pertama sejauh mana kira-kira peran dari sektor hilir dalam memanfaatkan teknologi-teknologi yang saat ini ada di masyarakat terutama di perguruan tinggi karena kalau tadi Bang Abu bilang mau coba lari ke Australia segala macam mencari peluang pasar padahal pasar di Indonesia sendiri itu 260 juta orang dan produksinya juga sumber daya alamnya juga sangat berlimpah nah ini sejauh mana kita bisa mengefektifkan ini semua sehingga kita bisa suasembada dari produk laut untuk Indonesia sendiri mungkin itu aja Bang Rudy terima kasih terima kasih yang ketiga kami mengundang singkat padat saya Bang Bang wow luar biasa Bang Martin silahkan ya terima kasih moderator moderator pertanyaan saya saya tujukan ke Prof Indrajaya presentasinya menarik Prof pertanyaan saya sejauh mana perkembangan riset dan teknologi saat ini yang digunakan dalam pendugaan stok ikan sehingga data yang dihasilkan bisa valid dalam rangka untuk pengambilan keputusan pengelolaan perikanan di Indonesia itu pertanyaan saya buat Prof Indrajaya kalau untuk Belinyoman dan Kang Sarif tadi sudah ditanyakan sama Bro Andreas jadi saya akan nanya terima kasih oke yang keempat silahkan boleh nanya boleh silahkan oke terima kasih saya tidak tahu bertanya kepada siapa sangat menarik penelitian-penelitian di bidang perikanan saya sendiri bukan orang perikanan tapi saya masih berpikir kenapa sampai saat ini tepung ikan itu masih impor padahal penelitian perikanan itu sudah canggih-canggih tapi kok tepung ikan seri kita masih harus impor begitu oke mungkin itu sebetulnya saya sendiri punya sih hasil penelitian yang bisa di sharing gitu ya tapi mungkin nanti takut ya mungkin terlalu sederhana saya pohon informasi dulu terima kasih terima kasih Ibu Ela nanti di lain kesempatan hasil tersebutnya bisa di share bersama untuk didiskusikan ya mengundang yang terakhir penanggap silahkan yang kelima ya ya dari Jepang silahkan Mas Nasir terima kasih saya ingin bertanya saya ingin bertanya dengan Prof. Sri dari THP pertanyaan umum aja sebenarnya bagaimana respon pasar terhadap hasil-hasil inovasi produk-produk perikanan apakah terutama respon dari perusahaan besar itu apakah responnya tinggi atau mereka seperti apa mungkin itu terima kasih Pak Moderator terima kasih mungkin langsung kepada para narasumber tadi 5 penanya buat Pak Prop Inter nanti yang pertama Pak Prop pertanyaannya perkembangan riset untuk stok ikan yang kedua untuk Ibu Sri pertanyaannya adalah respon pasar terkait dengan hasil riset kita dan juga bagaimana tepuk ikan kok masih impor Bu kemudian untuk Pak Sarip dan Belinyoman sama pertanyaannya bagaimana kalau diintegrasikan itu yang terakhir Pak Abu sejauh mana teknologi membantu pengembangan bisnis kelautan dan perikanan silahkan Pak Prop Indra untuk menanggapi dilanjutkan Bu Sri dan yang lainnya terima kasih Pak Prop Indra terima kasih Pak Moderator terima kasih Pak Martin jadi untuk pengkajian stok ikan itu banyak metode yang digunakan dan banyak jenis yang dipakai jadi tergantung dari kelompok jenis ikannya kalau kita di Komisi Nasional itu kan mengkelompokkan ikan jadi sebenarnya tergantung per stok nah ada untuk pengkajian kecil misalnya kita banyak mengandalkan dengan metode akustik nah untuk akustik ini kita ya gunakan tentunya kapal riset gitu ya yang dipunyai oleh Kementerian Kelautan atau kadang juga menggunakan kapal dari LIPI dan BWPT nah ada lagi juga yang untuk sifatnya data pelaporan yang dikumpulkan lewat blogbook atau lewat enumerator gitu ya yang ada di pelabuhan nah ini jadi tergantung ya nah sekarang ini memang kita coba mencoba mengembangkan yang mungkin katakan disebut dengan proksi ya pendekatan misalnya dengan citra satelit gitu ya dengan estimasi katakanlah aduan klorofil konsentrasi klorofil nah itu kan tidak bisa langsung ke stoknya ya tapi kira-kira mungkin biomass lah katakan gitu ya proksinya berapa itu yang yang sekarang masih dilakukan dan yang menjadi tantangan di kita itu begitu apa banyaknya jenis ikan kita ini kita multi-spesis dan juga banyaknya jenis alat tangkap jadi waktu kita mau melakukan katakanlah menghitung ya cash per unit effort sebagai dasar untuk model-model tertentu seperti surplus production itu ini yang jadi komplikated jadi apa ini risetnya bisa dikatakan harus multi-dimensi juga jadi tidak hanya sekedar dari aspek-aspek yang teknis tapi juga sosial ekonomis juga itu ya harus masuk ke dalamnya jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan selama ini terus berkembang karena riset itu terus berkembang ya sekarang ini kan isunya misalnya ingin juga diestimasi tentang bener bener boxer gitu ya selama ini jadi yang kita lakukan adalah boxer dewasa nah ini kita harus kembangkan nah di dunia sendiri kita cari-cari yang belum ada orang melakukan apa assessment untuk boxer gitu ya hanya banyak riset-riset biologi nah mungkin karena tapi karena tuntutan kita harus lakukan ini ya kita harus mencari cara atau mengembangkan metodologi untuk riset seperti itu mungkin itu saya bisa sampaikan terima kasih terima kasih Pak Prof tanggapannya luar biasa memang Pak Prof ini disibukan saat ini terus dengan penghitungan estimasi potensi sampai ke JTB-nya nah akhir-akhir ini beliau juga dimindikan untuk bisa menyajikan potensi benih bening lobster sampai mungkin rekomendasi untuk kuotanya ya Prof ya kuota pemanfaatannya yang kedua kami mengundang Ibu Prof Sri terkait dengan respon pasar terkait dengan bisnis kelautan perikanan dan juga tadi tepung ikan kenapa mahal atau masih impor silahkan terima kasih Mas saya akan jawab dulu yang bagaimana respon pasar untuk produk perikanan terutama yang inovasi ya Mas Mas Nasir ya jadi kalau untuk produk-produk baru ini sebetulnya kayaknya kita saya sebagai pendidik sebagai dosen ini harus juga bisa memberikan input untuk merubah mindset dari generasi kita yang akan datang misalnya gini saya mempunyai riset mahasiswa saya riset tentang krim misalnya aja nah saya tanya kamu udah nyoba krimmu sendiri belum? enggak bu takut kamu pakai krim mana? Korea bu harganya berapa? loh kamu beda emisi kamu gunakan krim Korea? aku bilang gitu jadi kan mindset itu yang harus kita ubah mari kita gunakan kepunyaan kita sendiri makanya saya gembor-gemborkan ini punya kita hasil riset kita ini nilainya segini nilainya segini saya gitu kan oke kalau mau penelitian dengan saya membuat suatu krim kamu coba dulu baik bu besok saya coba lah mereka baru pada nyoba oh iya bu lebih enak nah gimana produk yang lain jadi karena kamu enggak bisa baca enggak ngerti halal karam enggak ngerti kandungannya kadang-kadang lebih bagus jangankan hal itu mas saya ketemu teman saya orang farmasi saya ditanyain bu kalau krim yang kayak gini ini aku membeli di Korea tahu enggak bu harganya 3 juta itu 10 gram lah karang men aku bilang begitu kan ini punya aku lebih bagus nih berani enggak aku minta nih aku langsung uji ternyata dia sekarang menjadi percaya bahwa ini hasilnya yang di tikusnya nih yang punya kamu ini punya saya bagusan mana punya kita ya bu ya bagi ini ngetol gimana nah ini saya mau dukungan-dukungan untuk generasi kita yang akan datang ini kan di era milenial nanti hal-hal kayak gitu yang harus kita inputkan kepada mereka jangan sampai mereka percaya orang lain ke kita sendiri enggak percaya jadi disitu mas responnya kalau ke industri besar permasalahannya begini mas kita punya inovasi kita ditawar kalau kita punya suatu obat maunya dia ekstraknya mana kamu bikinin ekstraknya komponennya mana semuanya diminta gitu loh terus dia maunya bayar yang murah gitu loh tapi kita kan ya kalau yang butuh dibantu aja untuk sementara ini karena saya untuk bikin suatu industri ekstrak itu adalah suatu hal yang bukan mudah gitu loh untuk membuat bangunan walaupun kita bisa buat bangunannya tapi izinnya bukan suatu hal yang mudah nah itu tuh hal-hal yang gitu nah tapi kita sedikit demi sedikit kalau Anda bisa melihat di belakang saya ada tulisan Dermamigo tuh mas Dermamigo adalah salah satu produk saya yang sedang saya urus ke badan POM dimana itu saya bertujuan membantu anak-anak muda anak-anak SMA yang biasanya dia ke dokter 1 juta 1,5 juta per bulan itu 60 ribu dengan ongkos kirim jadi mereka karena salah pakai make up akhirnya jerawatnya sudah kembali lagi itu dari keong laut tuh mas nah itu hal-hal kayak gini kampus saya sudah berjalan hanya untuk yang membutuhkan sembari dibikinkan persaratannya oke saya pikir hal itu memperjelas kemudian yang kedua saya akan tanggapin tentang tepung ikan kenapa tepung ikan masih impor permasalahannya adalah di lapang dengan teori sangat jauh berbeda kita negara berikanan kadang-kadang kita juga gak punya ikan ikan aja untuk industri kadang-kadang di impor nah hal-hal kayak gitu yang punya kebijakan siapa monggo bapak-bapak yang disitu jangan cuma tersenyum tapi saya yang menuntut dengan Bu siapa tadi Bu Ella gitu nah kalau kita ngajarin di petani lebih susah lagi Bu nah di petani ini mutunya begitu kita tinggal pulang iya 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 gak taunya gak dikerjain bayangin saja Pak saya membina muara gembong tau gak Pak untuk rumput laut dia habis kerjasama setelah susah-susah masuk ke perusahaan ini mutunya gini ya mutunya gini ya Bu gak taunya besok kita pulang sebulan setelah itu persaingan dia sendal jepit sepatu bekas ada di rumput laut itu nah aku kan dikomplain gimana nih jadi hal-hal kayak gitu yang menurunkan mutu adalah mereka dan yang membuat aku sedih adalah mereka lebih baik menjadi kulit di negaranya sendiri sehingga aku seneng juga di muara gembong sana setelah saya ngomong lulu akhirnya ada sertifikasi untuk lahan kepemilikan orang-orang yang ada di situ mereka lebih baik menggadekan tambak-tambaknya sehingga dia jadi kulinya yang punya tambak gitu yang digade padahal tambaknya punya dia sendiri nah hal-hal kayak gitu tuh bukan suatu hal yang udah dilapang Bu saya pikir begitu juga saya yakin untuk tepung ikan karena kalau sudah kita di negara tropis hujan terus juga bermasalah lagi jadi dia mungkin udah capek ya Bu ngurusin Ibu kadang-kadang jamuran dan lain-lain karena saya udah pernah bina ini gitu loh jadi saya bisa bilang begini ya itu lebih parah lagi di Jawa Timur rumput lautnya saya tanya nongkrong gitu loh Pak nanti rumput lautmu Pak nanti kita ini terus tak buang KB Bu loh kok dibuang iya soalnya harganya jadi turun loh kenapa Pak kemarin sudah tak putar ke Sulawesi balik lagi ke Surabaya harganya malah turun tuh Bu Pak nanti tak buang baik lah coba itu mungkin aku menghargai juga karena dia capek jadi aku kalau nongkrong dapat ilmu itu jadi yang ada di lapang dengan ada kenyataannya adalah suatu hal yang tidak mudah itu aja yang bisa sampaikan tapi saya tetap semangat moga-moga mindset generasi muda saya mau menggunakan produk sendiri terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan Pemanderator terima kasih Bu ayo kita beli produk sendiri semuanya nih mulai nih mulai dari saat ini nih jangan bangga dengan orang lain bangga dengan produk kita sendiri dan selanjutnya Pak Nyoman Pak Sarip ada pertanyaan terkait roadmap 8A5 dan juga bisa disatukan gak unitnya biar kerjanya kan hampir sama tuh silahkan Pak Sarip dulu atau Pak Nyoman dulu saya terima kasih terima kasih moderator terima kasih kepada penanyaan saya kira artinya Bapak-Bapak Ibu-Ibu menyimak nih bahan paparan yang disampaikan saya dan juga sama Mas Sarip ya kami sebenarnya pada prinsipnya penyatuan itu si fine-fine aja ya kenapa tidak kalau memang bisa disatukan kenapa produk kalau memang produk itu memiliki kemiripan kenapa tidak disatukan saya barangkali melalui brain mungkin ya ini nanti sudah ada model-model model-model sinergitas disitu jadi kami tidak tidak berarti bahwa tetap aja di KKP produk itu enggak mari kita sinergiskan bersama itu aja poin saya terima kasih saya ingin meng-highlight satu apa namanya pertanyaan dari Bang Andrias itu ya tentang aplikasi teknologi untuk meningkatkan manajemen ekonomi kepada nelayan gitu ya saya kira kalau kita kami berdasarkan pengalaman ya berdasarkan pengalaman dari teknologi-teknologi yang dihasilkan oleh BROL dari produk-produk riset tersebut jadi memang kalau langsung ke nelayan nelayan yang notabene bisa jadi tidak melek teknologi nah kita bermainnya ke kelompok nelayan jadi kelompok nelayan pemilik kapal yang memang lebih melek teknologi nah dari situ kita masuk ya jadi tidak langsung masuk ke personal masing-masing nelayannya jadi harapannya dengan dengan begitu jadi aplikasi yang contohnya Laut Nusantara tersebut nah ini lebih bisa dimanfaatkan oleh nelayan saya kira itu tanggapan saya terima kasih Pak Alec terima kasih Pak Nyoman Pak Sarip pendek karena sudah ajan silahkan silahkan Pak Sarip satu sebenarnya kami dengan BROL sudah sering sinergi kami bersama-sama di POI bahkan terakhir kita bikin policy brief bersama terkait dengan Laut Banda jadi dari sisi riset kita harus sinergi tapi dari sisi produk sebenarnya ada yang menarik waktu kami ke Indra Mayu kami tanyakan apakah teman-teman Indra Mayu mendapatkan informasi yang berguna dari kami dia bilang kadang-kadang yang dari 8 hilang kadang-kadang yang diberi dia hilang nah kalau dua-duanya hilang kan susah artinya apa artinya ternyata saling komplemen ini benar-benar ternyata bisa saling komplemen dari satu sisi informasi bisa saling komplemen tapi yang saya dapat info itu memang nanti akan Leo atau Low Earth Orbit dan rencananya konstelasi Mas jadi mungkin nanti konstelasi karena ini tuntutan dari BNPB salah satu tingkat yang menarik adalah pada saat terjadi bencana itu komunikasi yang hilang begitu komunikasi hilang susah itu kita koordinasi oleh karena itu saya lihat komunikasi Low Orbit dengan sembilan konstelasi harapannya bisa mendukung apabila terjadi bencana bahkan mungkin nanti mendukung kalau ketika di laut tidak ada BTS jadi bisa mendukung komunikasi di sana terima kasih oke terima kasih ya jawaban Pak Mungkas dari Pak Abu mohon singkat sejauh mana teknologi membantu bisnis perikanan silahkan Pak Abu ya terima kasih sejauh mana teknologi membantu bidang perikanan itu sangat penting sekali ketika kita memang kalau kita lihat di bidang teknologi yang hubungannya sama penangkapan mungkin pendeteksian bawah laut dan lain sebagainya jadi termasuk dalam bidang pengolahan itu bagus sekali jadi ada beberapa teknologi yang memang tepat guna ada beberapa teknologi memang yang sulit untuk diterapkan di lapangan contoh ketika memang di tempat saya sendiri di tempat saya ini kan lebih ke processing feeling jadi ada beberapa teknologi yang bisa kita terapkan ada juga beberapa teknologi yang tidak bisa kita terapkan kalau kita mempilet macam-macam itu ketika itu pakai mesin bisa jadi rendemen itu tinggi tapi kalau kita pakai manusia itu sambil melihat kualitasnya dan lain sebagainya itu bisa lebih bagus ada juga yang bisa diterapkan seperti dari Prof Indrajaya tadi tentang penerimaan ikan itu masih bisa kita lakukan untuk penerapan itu jadi memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan seperti surimi mulai dari ikan dimasukkan ada pembuangan duri atau daging akhirnya nanti dagingnya bisa kering dan masuk ke tadi tepung ikan ya tepung ikan jadi sangat berguna sekali akan tetapi dalam bidang usaha itu kita biasanya tetap mencermati kalau bidang usaha itu 4T ya tepat moto tepat waktu tepat jumlah dan tepat biaya nah ini harus kita bicarakan disitu jadi ketika teknologi itu sudah jawabannya sepertinya Pak Abu terima kasih ya terima kasih mungkin itu ada pertanyaan tadi Mas Andro sebenarnya sudah dijawab Pak Nyoman ya terkait hilirisasi kalau di sosek hilirisasi kita ada klinik bisnis yang diada di sentra-sentra kelautan perikanan kemudian juga kita membangun panel kanas berbasis RTP kemudian saat ini juga untuk penyuluh kelautan dan perikanan itu yang tadinya di kabupaten sekarang menjadi kewenangannya di pusat sehingga penyuluh ini sebagai alat bantu untuk disiminasi hasil-hasil riset dan alih teknologi dari yang sudah dilakukan kelautan dan perikanan selain itu juga kita bangun di sentra-sentra kelautan dan perikanan ada pusat mandiri yang dibangun oleh swadaya masyarakat untuk implementasi teknologi kelautan dan perikanan itu mungkin Mas Andres mudah-mudahan bisa memuaskan pertanyaannya kemudian waktu sudah habis mohon maaf pada Bapak dan Ibu semuanya mohon izin saya dapat menyimpulkan yang pertama yang pertama adalah kita membangun semangat nasionalisme untuk mencintai produk-produk dalam negeri agar semua lihat ekonomi bisa hidup itu kesimpulan yang pertama yang kedua pelaksanaan riset yang sudah dilakukan saat ini sudah menjawab semua aspek dari lingkungan sosial ekonomi farmakologi ketahanan pangan sampai pada kesehatan yang ketiga perlu dilakukan kolaborasi riset kemudian yang keempat ke depan perlu bersama-sama mungkin nanti di bawah BRIN membangun roadmap riset terkait dengan kluster kelautan dan perikanan yang keempat diharapkan dari hasil diskusi ini kita bisa menghasilkan hal-hal yang bisa menjadi solusi yang bisa menjawab gap-gap permasalahan permasalahan yang ada di pelaku usaha praktisi bisnis NGO dan yang lainnya yang kelima sesuai dengan arahan busri mari kita saat ini menjadi nelayan di era global untuk kemajuan kelautan dan perikanan terakhir jangan lupa untuk ketahanan tubuh kita untuk kesehatan kita mari kita perbanyak makan ikan semoga kita semua terhindar dari COVID yang mewabah dan COVID yang mewabah cepat diangkat dari negeri ini dan kita bisa kembali bisa normal beraktifitas dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan waktu saya reka cukup saya kembalikan kepada host silahkan panitia kami persilahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh sudah mantap sekali closing dari moderator Kang Rudy Alek Kang Rudal baik pertama kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber moderator dan yang tidak kalah penting para partisipan yang sudah menyediakan waktu untuk berdiskusi berbagi pengalaman di acara Indonesia Maritime Talk yang pada saat ini ada seri kelima dan ya minggu depan akan ada seri ke enam nanti kita akan infokan kembali dan dari kami panitia untuk sertifikat kemudian materi akan di-emailkan ke bapak dan ibu sekalian peserta melalui email yang sudah dimasukkan lewat form konfirmasi pendaftaran baik dari kami host sekali lagi Alhamdulillah acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dan bagi kemajuan dunia perikanan dan kelautan di Indonesia saya akhiri sesi Indonesia Maritok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh waktunya informasi ya semuanya yang beri nanti semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Terima kasih Pak Indra bisa minta di panitia mas ya ya terima kasih silahkan minta di panitia nanti ada di slide slide itu Pak Ucu nanti minta ke panitia oke makasih Bu gimana Bang Andres ya gue mau memakuin ini aja loh nanti di lab ini